Sepasang Iblis Betina Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Sepasang Iblis Betina 1. Matahari yang tadi bersinar amat trikinin sinarnya itu pupus ditelan awan hitam yang datang berarak dari arah timur Sesaat kemudian langit pun mendung hitam Hujan rintik-rintik mulai turun disertai sambaran kilat dan gelegar guntur Sekali lagi kilat menyabung Sekali lagi pula guntur menggelegar membuat seantara bumi bergetar Dan hujan rintik-rintik ini berganti dengan hujan lebat Demikian lebatnya hingga tak beda seperti dicurahkan saja layaknya dari atas langit Sekejap saja segala apa yang ada di bumi menjadi basah Laut menggelombang, sungai menerasa rusnya, sawah-sawah tergenang air Selokan-selokan kecil banjir Di antara semua itu bertiup pangin dingin yang mencucuk sampai ke tulang-tulang sung-sung Dikala setiap orang berada di tempat kediamar masing-masing Dikala semua orang berusaha mencari tempat berteduh guna menghindari hujar Lebat itu, maka di samping sebuah bukit batu kelihatanlah dua sosok bayangan kuning berkelebat lari dengan amat cepatnya Seolah-olah kedua orang itu tidak memperdulikan lebatnya hujan Tidak mengacuhkan ras dinginnya tiupan angin Juga sama sekali tidak mau ambil perhatian terhadap batu-batu licin yang mereka lompati dalam lari mereka yang laksana terbang cepatnya Dan adalah lebih mengherankan lagi karena kedua orang berpakaian kuning itu nyatanya dua orang gadis cantuk jelita Dari paras mereka yang hampir bersamaan itu jelas keduanya bersaudara atau satu kakak satu adik Saat itu mereka berhenti di satu bagian bukit yang terjal Pakaian mereka yang bagus dan panjang menjelas sudah basah kuyuk oleh siraman air hujan Demikian pula rambut hitam panjang yang tersanggul rapi di atas kepala masing-masing Pakaian yang basah itu melekat ketat ketubuh mereka hingga jelas kelihatan membayang keluar potongan badan mereka yang bagus ramping Keduanya memandang berkeliling Meti mereka yang tajam berusaha menembus tabir hujan dan kabut yang tebal Heran, kata salah seorang dari mereka Kemana kaburnya pemuda itu? Kalau dia sampai bertemu dengan lain orang dan menuturkan apa yang diketahuinya tentang diri kita sebelum kita berhasil merungkusnya Jelakalah kita, kakak Gadis baju kuning yang dipanggilkan kakak menggigit bibirnya Di wajahnya yang bulat telur itu jelas terlihat rasa cemas yang amar sangat Kurasa dia belum lari jauh, adikku Mari Maka kedua gadis itu pun berkelebat dan di lain kejap sudah lenyap dari tempat itu Kemudian kelihatan keduanya berlari cepat di dalam lebatnya hujan ke arah kaki bukit sebelah timur Meski tiupan angin keras sekali memampasi lari mereka, namun itu tidak mengurangi kecepatan lari masing-masing Di kaki bukit keduanya melompati sebuah anak sungai Kilat tiba-tiba menyambar lagi Gadis baju kuning yang berlari di sebelah belakang berseru Kakak, tunggu Hai ada apakah? Dewi tanya gadis yang lari di depan seraya menghentikan larinya dan berbalik Waktu kilat menyambar tadi, kulihat di sebelah sana ada sebuah pondok Siapa tahu? Mari kita selidiki, ujar seng kakak yang bernama Nila Maharani sambil menarik lengan adiknya yang bernama Nila Mahadewi Dalam waktu yang singkat kedua gadis itu telah sampai di pondok yang tadi terlihat di kejauhan dalam terangnya sembilan kilat Di ambang pintu pondok yang tertutup berdiri seorang tua berkerundung kain sarung yang telah kemal dan apak baunya Si orang tua kelihatan terkejut sekali karena tahu-tahu di hadapannya berdiri dua orang gadis berparas jelita Kakalian siapa? Tanya orang tua ini gugup Dia khawatir kalau dua gadis itu bukan manusia sungguhan Bukannya menjawab, sebaliknya Nila Mahadewi bertanya membentak, orang tua Apakah lihat seorang pemudi baju putih lewat di sini? Tidak, jawab si orang tua masih gugup Jangan dusa Nila Mahadewi membentak dengan melototkan kedua matanya Sungguh aku tidak dusta Kita geledah pondoknya kata Nila Mahadewi lalu menggerakkan tangan kirinya dan si orang tua terpelanting jatuh Jangan seru orang tua itu Dia cepat berbangkit dan hendak menghalangi Tua bangka tidak tahu diri bentak Nila Maharani dan menendang pinggul si orang tua hingga mencelat mental dan melingkar pingsan di halaman pondok di bawah siraman hujan lebat Dengan kakinya yang lain Nila Maharani menendang pintu pondok hingga bobol Begitu pintu hancur dan terpentang lebar sesosok tubuh berpakaian putih kelihatan menghambur lewat jendela samping Itu dia teriak Nila Mahadewi Kau mau lari kemana hah ujar Nila Maharani seraya mengulurkan tangannya menceka leher pakaian si pemuda Tapi pemuda ini lebih cepat lagi Dengan satu gerakan kilat dia membungkuk lalu memutar larinya ke lain jurusan Tapi justru dia salah tindak karena arah larinya itu memapasi Nila Mahadewi yang datang dari samping Kini dia terkurung di tengah-tengah Kalian ini manusia-manusia macam apakah si pemuda berkata dengan suara keras Sesudah menipu aku kalian inginkan jiwaku pula pemuda ini berumur sekitar 20 tahun Wajahnya cakep dan kulitnya kuning Nila Maharani tertawa bergumam Ada bayangan yang aneh dibalik tawanya itu Dan bayangan aneh ini membuat si pemuda merasa ngeri Orang muda jangan banyak mulut Sudah menjadi ketentuan bahwa kau harus mati di tangan kami Tapi aku tidak punya kesalahan apa-apa terhadap kalian Bahkan aku telah turutkan kemauan kalian Tapi ketika aku tahu bahwa kalian Laak Heh, kuat juga kau ya kata Nila Maharani Dia melompat, membungkuk menangkap salah satu kaki si pemuda Lalu melemparkan pemuda itu ke arah sebatang pohon waru Tak ampun lagi kepala pemuda itu hancur, otaknya berhamburan Nyawanya putus sebelum tubuhnya jatuh melingkar di akar pohon Baru legah hatiku sekarang, kata Nila Maharani Dibetulkannya gelungan rambutnya Dia berpaling pada adiknya dan saat itu Nila Mahadewi berkata Mari kita tinggalkan tempat ini Keduanya segera meninggalkan tempat tersebut Tapi belum jauh tiba-tiba Nila Maharani menghentikan larinya Astaga ada apa tanya Nila Mahadewi Orang tua itu, kenapa dia? Mungkin pemuda itu telah membuka rahasia padanya Kalau begitu, ujar Nila Mahadewi seraya membalikan tubuh Sesaat kemudian dia sudah berada kembali di depan pondok Lekas bereskan dia, adikku Aku sudah tak tahan dinginnya udara gila ini Nila Mahadewi tak perlu disuruh dua kali Dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya Kepala orang tua yang masih menggelepak pingsan itu ditendangnya hingga rengkah 2. Hutan Bintaran terkenal sebagai hutan yang banyak binatang perburuannya Mulai dari kelinci sampai pada rusa-rusa muda yang amat jenak Karena itulah Adipati-Adipati di Jawa Tengah Dan setiap orang yang gemar berburu Kerap kali melakukan perburuan di hutan tersebut Sekali waktu putra Adipati Muntilan bersama dua orang pembantunya Berangkat ke hutan Bintaran untuk berburu Menjelang tengah hari mereka telah berhasil membunuh tiga ekor kelinci Menjebak hidup-hidup seekor tupai berbulu merah Tetap sewaktu matahari mencapai titik tertingginya Putra Adipati itu duduk melepaskan lelahnya di tepi sebuah telaga Sejuk sekali air telaga ini Kata putra Adipati itu sambil merendamkan kedua kakinya ke dalam air telaga Telaga apakah ini namanya Paman? Salah seorang pembantu yang sudah agak lanjut usianya menjawab Kalau saya tidak salah, ini telaga putri Intan Dewi Lalu dituturkannya sedikit cerita tentang sampai bagaimana telaga itu diberi nama demikian Baru saja pembantu itu menyelesaikan ceritanya Di tepi telaga yang terletak di seberang mereka muncullah seekor anak rusa Binatang ini memandang kian kemari lalu melangkah lebih dekat ke tepi telaga dan mencelupkan mulutnya ke dalam air Cepat-cepat aroyo darmo, putra Adipati Muntilan itu, mengambil busurnya Ketika anak panah hendak dilepaskannya, selintas pikiran timbul dalam hatinya Anak rusa itu bagus sekali bulunya Coklat berbintik-bintik putih besar-besar Hatinya pun tak tega untuk membunuh binatang itu Karena kelihatannya anak rusa ini cukup jinak Maka aroyo damar akhirnya memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup Aroyo darmo berdiri dan mengambil jalan memutar Sesaat kemudian dia sudah mengendap-endap di belakang anak rusa itu Pemuda ini pernah belajar ilmu silat dari ayahnya Karenanya dia bisa bergerak cepat Begitulah, ketika tinggal beberapa langkah lagi Aroyo darmo laksana seekor harimau melompat menerkam anak rusa itu Tapi si anak rusa lebih cepat lagi Dengan gesit dia melompat ke samping hingga aroyo darmo menangkap angin Kalau dia tidak mempergunakan kedua tangannya untuk jungkir balik Pasti tubuhnya akan terjun ke dalam telaga Yang membuat aroyo darmo menjadi penasaran Ialah anak rusa itu tidak lari jauh Tapi berdiri sekitar 6-7 langkah dari hadapannya Memandang kepadanya dengan mengendipendipkan sepasang matanya Seolah-olah menantang putra adipati muncilan itu untuk menangkapnya Untuk kedua kalinya aroyo darmo melompat Hampir pemuda ini berhasil menangkap tengkuk binatang itu Si anak rusa melompat binal dan lari ke dekat serumpun semak Melukar yang terletak 10 langkah dari si pemuda Sialan maki aroyo darmo dengan kesal Kau mau lari kemana ha? Kau mesti dapat ku tangkap hidup-hidup Maka dikejarnya binatang itu Demikianlah kejar mengejar terjadi hingga tanpa disadari Hati aroyo darmo telah berada jauh dalam merimba belantara yang lebat Penuh lelah dan juga kesal pemuda ini Akhirnya mendudukan dirinya di satu akar pohon Sewaktu dia memandang ke kiri dilihatnya Anak rusa tadi berdiri pula tak berapa jauh darinya Dan mengedip-ngedipkan sepasang matanya Ini membuat hati aroyo darmo tambah kesal Binatang celaka Kalau tak dapat ku tangkap hidup-hidup Bangkaimu pun tak jadi apa Lalu dicabutnya kerisnya dan dilemparkannya ke arah binatang itu Si anak rusa yang rupanya tahu bahaya Siang-siang sudah melompat berpindah tempat hingga keris yang dilemparkan luput Dan menancap di sebatang pohon Benar-benar kini aroyo darmo menjadi naik darah Binatang celaka Kemana pun akan ku kejar kau setelah mengambil kerisnya Dikejarnya kembali anak rusa itu Dengan demikian semakin jauhlah dia masuk ke dalam rimba belantara yang lebat Sementara itu tanpa setahu aroyo darmo Dua pasang rata sejak tadi mengikuti gerak-geriknya Di satu tempat yang agak gelap karena rapatnya pohon-pohon Dan semak belukar yang tumbuh tiba-tiba Anak rusa yang dikejar aroyo darmo lenyap dari pemandangan Pemuda ini menghentikan larinya dan memandang berkeliling Kemudian dia didengarnya suara lengking binatang itu Di lain kejap pemuda ini menjadi terkejut Sewaktu di hadapannya muncul dua orang darah jelita berpakaian kuning Salah seorang dari mereka memegang anak rusa yang sejak tadi dikejar-kejarnya Saudara, apakah kau menginginkan binatang ini? Tanya darah yang memegang rusa Di bibirnya terlukis sekuntum senyum Betul, jawab aroyo darmo Lalu tanyanya, kalian berdua siapa? Kenapa berada dalam rimba belantara begini? Aku nila maharani dan ini adikku nila mahadewi Jawab sengdara masih dengan senyumnya yang memikat Kalau kami berikan anak rusa ini padamu Sebagai gantinya kau mau berikan apa? Ah, kau baik sekali saudari Beritahu di mana rumahmu Kelakakanku suruh orang-orangku untuk mengantarkan baju-baju bagus Dan perhiasan-perhiasan indah kepada kalian berdua Eh, kalian ini kakak beradik, bukan? Nila maharani mengangguk Tempat kediaman kami mungkin sukar dicari oleh orang-orang suruhanmu Kecuali kalau kau tak berkeberatan ikut bersama kami untuk mengetahuinya Tentu saja aku tidak keberatan Jawab aroyo darmo Sudah barang tentu mana ada pemuda yang Menolak begitu saja ajakan darah berparas secantik nila maharani itu Tapi, kata nila mahadewi Tempat kami buruk Hanya sebuah goa batu Itu bukan soal Sahut aroyo darmo Kalau begitu kau peganglah anak rusa ini dan mari kita berangkat Kata nila maharani pula Aroyo darmo menerima anak rusa yang diberikan nila maharani Lalu ketiganya pun meninggalkan tempat itu Sepanjang jalan mereka tak hentinya bercakap-cakap Demikian gerenbiranya aroyo darmo dapat berkenalan dengan dua darah jelita itu Hingga boleh dikatakan dia hampir tak peduli dengan si anak rusa Kalau saja anak rusa itu bukan ditangkap dan diberikan oleh nila maharani Mungkin sudah sejak tadi-tadi dilepas dilemparkannya Mereka tiba di luar rimba belantara Di hadapan mereka kini terbentang satu daerah berbukit-bukit Kedua darah itu berlari menuju ke sebuah bukit di sebelah barat Diikuti oleh aroyo darmo Memperhatikan ke lari kedua darah kakak beradik itu Maklumlah si pemuda bahwa keduanya orang-orang berilmu Dengan mengandalkan ilmu lari yang diajarkan ayahnya Dicobanya menyamai lari keduanya Namun sia-sia belaka Dan damdiam aroyo darmo jadi tambah tertarik pada darah-darah ini Setibanya di lareng bukit yang dituju Mila maharani menyebabkan serumpun semak tak belukat lebat Maka kelihatanlah sebuah goa batu yang amat, bersih dan luas Inilah tempat kediaman kami Harap kau jangan Titik Ah, tempat kalian bersih dan bagus Kata aroyo darmo memotong Lalu setelah dipersilahkan dia pun masuk Ruangan yang dimasukinya harum semerbat Diterangi oleh sebuah pelita ahlih yaitu sepotong kayu yang ujungnya berapi Dan memancarkan sinar kehijauan Tertancap ke dinding Ternyata disitu ada dua buah ruangan dan keduanya sama sekali tidak seperti ruangan dalam goa Silahkan duduk Kata nilamah harani Ketika aroyo darmo duduk membelakanginya Darah ini mengedipkan matanya pada adiknya Melihat isyarat ini nilamah dewi berkata Saudara kau duduklah terus Aku hendak keluar sebentar Aroyo darmo mengangguk Belum sempat dia bertanyakan mau kemana jadis itu Nilamah dewi sudah lenyap di mulut goa Aroyo darmo tinggal sendirian di ruangan itu karena sebelumnya nilamah harani sudah masuk ke ruangan yang satu lagi Pemuda ini memandang berkeliling Kemudian pandangannya ditujukan pada pelita kayu aneh yang tertancap di dinding Dia tak habis mengerti bagaimana ada sepotong kayu yang dibakar terang begitu rupa tanpa habis-habisnya yang apinya mengeluarkan sinar kehijauan dan berbau harum pula Selagi dia memperhatikan begitu rupa dilihatnya sinar api tiba-tiba mengecil Sebaliknya bau harum bertambah-tambah membuat pemuda ini merasa adanya aliran hawa aneh di dalam darah di sekujur tubuhnya Semakin lama semakin santar juga bau harum itu dan detik demi detik Aroyo darmo semakin terangsang dibuatnya Dari ruangan dalam nilamah harani muncul Aroyo darmo berpaling dan Untuk beberapa saat lamanya nafasnya terasa terhenti Kedua matanya menyipit Lalu cepat-cepat dipalingkannya kepalanya Terdengar suara tertawa kecil Dan nilamah harani melangkah ke hadapan pemuda itu Aroyo darmo masih memandang kejurusan lain Tak berani melihat kepada darah ini Sewaktu nilamah harani muncul tadi Bukan saja nafas pemuda itu serasa terhenti Tapi dadanya ikut berdebar dan darahnya bergejolak Betapakan tidak Darah itu telah berganti pakaian dengan sehelai pakaian sutra kuning yang amat tipis Hingga jelas kelihatan potongan tubuh dan pakaian dalamnya Senyum yang dilayangkannya pun lain dan aneh Ini dirasakan betul oleh Aroyo darmo Membuat rangsangan aneh yang menjalari tubuh pemuda itu semakin menjadi-jadi Kau melamun agaknya, saudara Aroyo, ujar nilamah harani Pemuda itu memalingkan kepalanya sedikit Adikmu pergi ke manakah tanya putra adipati munculan itu Ah, dia kenapa dipikirkan? Biar saja dia pergi ke manapun tak usah kita ributkan Aroyo darmo terdiam Dia tak mengerti mengapa si darah harus bicara begitu Aku telah menyediakan minuman untukmu di ruangan dalam, kata nilamah harani Terima kasih Kenapa musti susah? Jangan pakai peradatan segala Mari kita masuk ke dalam, ajak nilamah harani Aroyo darmo hendak menjawab agar minuman itu dibawa saja ke tempat itu Namun sebelum itu terucapkan nilamah harani telah menarik lengannya dan membawanya masuk ke ruangan dalam Di ruangan ini ada pelita kayu yang aneh yang sinarnya lebih suram dari ruangan sebelumnya Segala sesuatunya kelihatan samar-samar Dan dalam kesamar-samaran itu Aroyo darmo masih dapat melihat kalau saat itu dirinya dibawa ke arah sebuah pembaringan Maharani, apakah maksudmu membawaku ke sini? Tanya Aroyo darmo dengan suara bergetar Aroyo, kau tahu apa maksudku? Jawab nilamah harani berbisik ketelinga si pemuda hingga hembusan nafasnya terasa hangat di pipi Aroyo darmo Kemudian pemuda ini merasakan lengan kiri seng darah melingkar di pinggangnya Maharani kau Ucapan itu tidak terteruskan oleh Aroyo darmo karena saat itu nilamah harani mendekatkan parasnya ke wajahnya dengan amat berani Kemudian dirasakannya bibir gadis itu menempel di atas bibirnya Maharani, aku Lagi-lagi Aroyo darmo tak bisa meneruskan kalimatnya Kedua lututnya goyah karena diberati tubuh gadis itu Ahimnya keduanya terguling ke atas pembaringan Kau tahu apa maksudku, Aroyo Kau laki-laki, aku perempuan Jangan jadi orang bodoh Tapi Tidak ada tapi-tapian Aroyo Dan sikap malu serta pikir panjang Aroyo darmo cukup cuma sampai di situ Laksana seekor ular besar yang kelaparan pemuda itu menggeliat atas pembaringan dan merangkul tubuh nilamah harani sekeras-kerasnya seperti mau melunyahkan darah itu sampai ke tulang-tulangnya Desau nafas panas dan tertawa berguman nilamah harani membakar darah Aroyo darmo membuat dia berlaku lebih berani lagi Pada puncak keberanian yang dilakukan Aroyo darmo, tiba-tiba terdengarlah suara teriakan pemuda itu laksana geledek Maharani, kau tanda seru Teriakan yang menggetarkan empat dinding ruangan itu dibarengi pula dengan pekek nilamah harani Aroyo darmo tidak menunggu lebih lama Disambangnya pakaiannya lalu melompat dari pembaringan Aroyo Kembali teriak nilamah harani Mana pemuda itu mau kembali Apa yang dilihat dan diketahuinya tak akan membuat dia kembali meski di depannya saat itu menghadang setan kepala sepuluh sekalipun Malah pemuda ini memaki beringas Manusia keparat Terkutuklah kau jadi puntung neraka dia terus menghambur ke pintu goa Tapi baru saja dia berada di luar, di sampingnya terdengar satu suara bentakan, pemuda bangsat Kau berani bermulut kotor terhadap saudaraku Terimalah kematianmu Wuut Selarik angin deras menyambar ke arah haria darmo 3. Dengan sebat aroyo darmo melompat ke samping sehingga serangan mendadak yang berbahaya itu berhasil dielakannya Ketika dia berpaling satu serangan lagi melesat ke arahnya dan untuk kedua kalinya berhasil dikelipnya Manusia laknat Tentunya kau juga sama terkutuknya dengan kakakmu bentak aroyo darmo Habis mementak begitu dengan tak kalah hebat dia mengirimkan serangan balasan berupa satu tendangan ke ulu hati lawannya yang bukan lain nilamah dewi adanya Serangan maut itu dengan mudah dapat dilakukan oleh sidara yang kemudian melancarkan serangan balasan yang amat berbahaya Terlambat sedikit saja pastilah kepala aroyo darmo akan dihantam satu jotosan keras Pemuda itu menjadi tercekat hatinya Dari gerakan serangan serta angin pukulan lawan dia tahu bahwa gadis itu memiliki kepandayan yang lebih, bahkan jauh lebih tinggi darinya Pada dasarnya bukan hal itu yang membuat aroyo darmo merasa takut dan ngeri Tapi apa yang diketahui dan yang telah dilihatnya beberapa saat yang lalulah membuat pemuda ini kemudian tak mau lagi melayani nilamah dewi Tapi terus memutar tubuh dan lari meninggalkan tempat tersebut Adiku jangan biarkan bangsat itu kabur terdengar teriakan nilamah harani dari sibakan semak melukar di mulut goa Tentu saya kakakku sahut nilamah dewi Dengan mempergunakan ilmu lompat lihai yang bernama kata sakti melompati gunung maka tubuhnya melesat tinggi ke udara dan Di lain saat sudah berada beberapa tombak di hadapan aroyo darmo Tubuh kasarmu boleh pergi, tapi nyawamu tinggalkan di sini, kata nilamah dewi dengan seringai buruk Perempuan ajal, kau kira aku takut padamu senta aroyo darmo Tubuhnya berkelebat melancarkan satu pukulan tangan kosong dari jarak delapan langkah Sebelum pukulan tangan kosong tersebut sampai, dia membuat satu lompatan sebat dan tahu-tahu tangan kirinya telah meneru ke batok kepala nilamah dewi Uh! Jurus angin berhembus pintu menutup yang begini buruk hendak kau andalkan kata nilamah dewi dengan tertawa mungejek Dan memang dengan amat mudah gadis itu berhasil mengelakan serangan yang dilancarkan aroyo darmo Penuh penasaran si pemuda mengirimkan serangan susulan yang bernama empat dewa murka Serangan ini mempergunakan kedua tangan dan kaki yang digerakkan susul-menyusul dan kehebatannya cukup membuat kagum karena tubuh aroyo darmo dalam menyerang itu hanya tinggal bayang-bayang saja Jurus empat dewa murka seru nilamah harani yang datang dari belakang dengan mengeluarkan suara dari hidung Sekali tangannya bergerak, serangkum angin meneru dasyat Aroyo darmo terpaksa membatalkan setengah bagian terakhir dari serangannya sewaktu dirasakannya hawa dingin meniup punggungnya Dengan cepat dia melompat ke samping, tapi masih kurang cepat Pukulan lawan menyerempet bahu serta lengan kirinya Aroyo merasakan bagian tubuhnya yang tersambar angin amat dingin itu menjadi kaku tegang tak bisa digerakkan lagi Sedang hawa dingin mencucu menyemilu membuat gigi-giginya bergemeletakan Celaka, keluh pemuda itu dalam hati Keringat dingin memercik di keningnya Kedua darah berbaju kuning sementara itu hanya beberapa langkah saja di hadapannya dan sama-sama siap melancarkan serangan terakhir yang mematikan Sereet Aroyo darmo menggerakkan tangannya mencabut sebilah keris bereluk tuju dari pinggangnya Sinar jingga keluar dari badan senjata itu tanda benda tersebut bukan senjata sembarangan Kalau kau punya sepuluh keris, cabutlah sekaligus Kata nila maharani mengejek Aroyo darmo mengertakan rahang Perempuan terkutuk Matilah bersama kesombongan dan kebejatanmu teriak pemuda itu lalu dengan cepat mengirimkan serangan ganas Sinar jingga berkiblat berputar bubat bukan saja menyambar ke arah nila maharani tapi juga sekaligus ke arah nila mahadewi Untuk daerah sekitar muntilan, permainan keris royo darmo sudah terkenal hebat di samping ayahnya sendiri Tapi hari itu kehebatannya tidak dipandang sebelah mata pun oleh kedua darah berbaju kuning itu Bahkan dengan senyum mengejek mereka maju mendekat lalu melesat di antara sambaran keris dan di lain kejap terdengarlah dua kali suara bergedebuk yang dibarmi dengan jeritan aroyo darmo Pemuda itu tersungkur di tanah Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali lalu diam tak berkutik lagi untuk selama-lamanya Nila maharani menarik nafas lega Apakah dua orang bujang-bujangnya yang ada di tepi telaga perlu kita bunuh pula? Kakak bertanya nila mahadewi Ku rasa tak perlu Mereka tak tahu apa-apa Jawab nila mahadewi sambil memperhatikan tubuh aroyo darmo Pelipis kirinya rengkah sedang bahu kanannya wancur Pemuda tolol, desis gadis itu Aku katakan padanya akan menyelamatkan dirinya dari kematian bila dia melakukan apa yang aku mau Tapi dia kabur dari kamar itu tanda seru Nila mahadewi tak berkata apa-apa Dia tahu sekalipun putra adipati itu menuruti kehendak kakaknya Kelak dia tetap akan dibunuh juga Akhirnya ketika dilihatnya kakaknya berlalu dari situ Dia pun mengikuti Ketika mayat aroyo darmo diusung oleh dua orang pembantunya memasuki halaman Kadipaten Muntilan Saat itu adipati Muntilan Jalawi Sena tengah mengadakan pembicaraan dengan beberapa orang lurah Tentu saja mereka terkejut bukan main melihat dua orang pembantu Kadipaten muncul membawa usungan Jalawi Sena yang di masa mudanya dikenal sebagai orang gagah dari Muntilan berdiri dari kursinya Ada apa? Siapa yang kalian bawa ini? Tanya adipati itu dan sebelum kedua pembantu tersebut menjawab sudah disingkapkannya daun-daun pisang yang menutupi sosok tubuh di atas usungan kayu Anakku teriak Jalawi Sena menggelegar keras sewaktu dilihatnya siapa yang menjadi mayat dan menggelepak di atas usungan itu Empat orang lurah yang hadir di situ bagai terpaku di tempat masing-masing karena terkejut dan ngeri melihat kepala putra adipati mereka yang rengkah bergelimang darah Apa yang telah terjadi? Lekas katakan apa yang terjadi? Tanya Jalawi Sena Kami sendiri tidak tahu, adipati, jawab salah seorang pembantu Marahlah Jalawi Sena mendengar jawaban itu Tidak tahu bapak moyangmu Anakku pergi berburu bersama kalian Satu tamparan kemudian melayang ke pipi pembantu itu membuat dia hampir terjerongkang di lantai Ayo kau! Lekas beri keterangan atau mau kehajar pula bentak Jalawi Sena pada pembantu yang satu lagi Benar adipati, memang kami berdua mengantarkan Raden Aroyo Dharma berburu ke hutan bintaran Sesampainya di telaga Intan Dewi kami berhenti dan pada waktu itu muncullah seekor anak rusak Raden Aroyo menyuruh kami menunggu di tepi telaga sedang dia sendiri pergi menangkap anak rusak itu Karena lama ditunggu-tunggu dia tidak kunjung kembali kami jadi khawatir lalu pergi mencarinya Ketika kami temui dia, Raden Aroyo terhantar di tanah dalam keadaan sudah tak bernafas Kurang ajar Siapa yang punya pekerjaan terkutuk begini rupa Mungkin sekali dia telah dihadang perampok, adipati, kata salah seorang lurah Di sekitar bintaran sama sekali tak pernah ada perampok, bahkan maling pun tidak jawab Jalawi Sena Kemudian matanya tertujuk pada jari manis tangan kanan anaknya Di jari manis pemuda itu masih kelihatan sebentuk cincin emas berbatu hijau Ini satu pertanda bahwa Aroyo Dharma bukan dibunuh oleh perampok Barangkali musuh lama yang membalaskan dendam kesumat, kata seorang lurah pula Boleh jadi, sahut Jalawi Sena dengan mengeretakan geraham-gerahamnya Tapi seingatku anakku tak pernah ah punya musuh atau silang sengketa dengan lain orang Kemudian dia berpaling pada pembantu tadi dan berkata Antarkan aku ke tempat kau menemui mayatnya Aku akan selidiki apa yang sebenarnya telah Titik Adipati Muntilan itu tak sempat meneruskan kata-katanya Karena dari pintu ruangan dalam terdengar jerit istrinya Yang kemudian lari ke arah mayat putranya yang masih menggelepak di atas usungan Ratat tangis istrinya membuat hati Adipati Muntilan ini laksana di sayat-sayat Dan di lain pihak gelora amarahnya semakin membara Sesudah jenazah anaknya dibawa masuk dan istrinya dapat diperkenal Maka bersama keempat orang lurah dan diantar oleh seorang pembantunya Berangkatlah Adipati Jalawi Sena menuju ke hutan bintaran Disinilah saya menemukan mayat Raden Aroo Adipati kata pembantu Kadipaten di lamana mereka sampai di tempat yang dituju Adipati Jalawi Sena memperhatikan keadaan di tempat itu Noda-noda darah kelihatan jelas Semak-semak banyak yang rubuh tanda disitu telah terjadi perkelahian Kemudian sepasang met Adipati Muntilan ini terbentur pada sebuah benda yang segera diambilnya Benda itu adalah keris milik putranya Sambil menimang-nimang senjata itu Adipati ini berpikir-pikir Dia yakin sekali kalau disitu telah terjadi perkelahian Tapi antara anaknya dengan siapa? Perambok sudah jelas bukan? Di samping itu dia tahu anaknya memiliki kepandayan yang cukup bisa diandalkan Jika dia kalah dalam perkelahian dan menemui kematian Nyatalah lawannya seorang yang berilmu tinggi Mungkin sekali daerah sekitar situ tempat kediamannya Seorang sakti yang tak mau tempatnya dikotori oleh orang luaran Hingga akhirnya si orang sakti memergoki putranya dan membunuh pemuda itu Bersama kelima orang itu Adipati Jalawi Sena kemudian menyelidiki daerah yang banyak bukit-bukitnya itu Dia berhenti di satu tempat di mana dengan jelas dilihatnya bekas-bekas tapak kaki Di tempat ini agaknya juga telah terjadi perkelahian Dia memandang berkeliling dan tak melihat hal-hal lain yang mencurigakan Namun baik Adipati Jalawi Sena maupun empat orang lurah serta pembantu Kadipatan itu Tak seorang pun yang menyadari kalau saat itu mereka tengah menjadi incaran dua pasang netu yang tersembunyi di balik semak belukat lebat Bagaimana pendapatmu tanya pemilik salah sepasang netu itu yang bukan lain adalah nilamah adewi adanya Adipati tua ini tampangnya boleh juga Tapi terlalu banyak orang begini pasti sias ya Atau mungkin kau mau mencoba? Kau pancinglah yang lain-lainnya Aku sendiri nanti akan menipu Adipati itu Membawanya ke goa masuk lewat jalan belakang Setelah berunding maka kedua gadis itu pun masuk ke dalam goa kembali Sementara di luar sana Adipati Jalawi Sena masih terus menyelidik tempat sekitar situ dengan seksama Sepeminum teh berlalu titik Kita selidiki tempat lain Koma kata Jalawi Sena setengah putus asa Baru saja Adipati muncilan itu bergerak hendak meninggalkan tempat itu bersama rombongannya mendadak Entah dari mana datangnya melesatlah sebuah benda putih di hadapan mereka dan menyangsang di serumpunan semak belukar Jalawi Sena cepat mengambil benda itu yang ternyata adalah segulungan kertas Ketika dibuka, di bagian dalam gulungan terdapat tulisan yang berbunyi Kalau ingin tahu siapa pembunuh putramu, suruhlah orang-orangmu ke Telaga Intan Dewi Kau sendiri harus pergi ke sebelah barat Jalawi Sena memperlihatkan surat itu pada keempat lurah Untuk beberapa lamanya mereka saling berpandangan dan diam dalam jalan pikiran masing-masing Kalau bukan seorang yang berilmu tinggi pasti tak bakal sanggup melemparkan gulungan surat ini Kata Jalawi Sena Saya khawatir ini hanyalah tipuan belaka Adipati Kata salah seorang lurah Mungkin, sahut Adipati Muntilan lalu berpikir sejenak Tetapi mungkin pula petunjuk dari seorang yang tak mau memperlihatkan diri Dan setelah menimbang lebih dalam akhirnya laki-laki itu memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam surat tersebut Keempat lurah itu beserta pembantunya disuruhnya pergi ke jurusan Telaga sedang dia sendiri menuju ke barat Menuju ke bagian barat berarti meninggalkan kaki-kaki bukit dan masuk kembali ke hutan bintaran sebelah timur Daerah ini diselimuti kegelapan karena sinar matahari boleh dikatakan tak dapat menembus lebatnya pohon-pohon dan semak tak melukar yang tumbuh di sana Belum jauh dia memasuki bagian hutan tersebut tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara teriakan perempuan minta tolong Cepat Jalawi Sena menuju ke arah datangnya teriakan itu Seorang darah jelita berpakaian kuning dilihatnya terhampar di bawah sebatang pohon besar Mukanya pucat pasi dan membayangkan rasa takut yang amar sangat Pakaian kuningnya tersingkap demikian rupa hingga jelas kelihatan pahanya yang putih mulus Gadis muda, apakah yang terjadi? Tanya Adipati Muntilan Seraya memapah gadis itu berdiri Diam-diam dia amat mengagumi kejelitaan para si gadis Sesatu mah-mah luk aneh hendak menyergapku Jawab gadis itu seraya bangun dan membetulkan pakaiannya yang tersingkap Bagaimana sampai kau tersesat ke dalam rimba belantara ini? Aku-aku mengejar kupu-kupu, aduh! Kakiku sakit sekali Gadis itu kelihatan terhuyung-huyung hendak jatuh Adipati Jalawi Sena cepat menopangnya Rumahmu jauhkah dari sini? Tidak tak berapa jauh Tapi, kakiku terkilir dan sakit sekali Tak bisa berjalan Oh, tolonglah Mari kuantarkan kau ke tempatmu Kata Jalawi Sena lalu dipapahnya pinggang gadis itu dan diajaknya berjalan Tapi si gadis lagi-lagi mengeluh kesakitan Aku tak bisa berjalan Sakit sekali Tolonglah dukung, aaa Adipati dari muncilan itu jadi serba salah Tidak ditolong gadis itu kelihatannya menderita sekali Ditolongnya berarti dia harus mendukung tubuh gadis itu Dan ini membuat hatinya berdebar dan darah dalam tubuhnya mengalir lebih cepat dari biasanya Aduh, tolonglah Terdengar lagi gadis pakaian kuning itu mengeluh Akhirnya Jalawi Sena tak bisa berbuat lain daripada mendukung si gadis dan membawanya ke sebuah tempat di kaki bukit Yang ditunjukkan Melangkahlah ke pohon beringin itu Kata gadis baju kuning Jalawi Sena melangkah ke pohon yang dimaksudkan Tolong tarik akar gantung yang berdempetan di sebelah kanan Jalawi Sena melakukan lagi apa yang dikatakan si gadis Aneh Begitu dua buah akar gantung yang berdempetan ditariknya maka terdengar suara berderak dan batang pohon beringin di hadapannya yang sebelah bawah kelihatan terbuka sebuah pintu Si gadis menyuruhnya masuk Dengan heran dan penuh tidak mengerti Jalawi Sena masuk ke dalam Pintu di belakangnya kemudian tertutup dengan sendirinya Jalawi Sena seorang yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan Tak syak lagi dia bahwa gadis itu adalah murid seorang sakti yang diam di tempat tersebut Jalawi Sena menuruni sebuah tangga batu Mereka sampai di satu pelataran yang luasnya cuma 1x1 meter dan di hadapan pelataran itu terdapat sebuah tangga yang menuju ke sebuah pintu yang terbuka Sinar terang menyeruak dari ruangan di belakang pintu tersebut Itu tempatku, kata gadis yang didukungnya Jalawi Sena menaiki anak tangga demi anak tangga dan akhirnya sampai di ambang pintu yang terbuka Hampir tidak percaya laki-laki ini sewaktu melihat ruangan yang amat bagus di hadapannya Ruangan itu adalah sebuah kamar lengkap dengan pembaringan Baringkan aku di tempat tidur itu, pintasi baju kuning Adipati Muntilan membaringkan gadis tersebut di atas tempat tidur Terima kasih, kata gadis itu sambil melontarkan satu senyum yang mempesona Gadis, kau ini siapakah sebenarnya dan tinggal dengan siapa di sini tanya Adipati Jalawi Sena Sebelum aku menjawab, sudilah kau yang telah menolongku memberitahu siapa kau adanya Kata gadis itu pula, padahal sesungguhnya dia sudah tahu betul siapa adanya Jalawi Sena Aku Jalawi Sena, Adipati Muntilan Astaga si gadis kelihatan terkejut Aku telah berlaku lancang menyuruh musanaknya Tidak taunya kau seorang berpangkat tinggi harapkan sudi memaafkan kelancanganku Adipati Jalawi Sena tertawa kecil Bagaimana Adipati sampai berada di hutan bintaran? Jalawi Sena tak segera menjawab Akhirnya dia berkata juga, aku tengah mencari seseorang Siapa? Pembunuh puteraku Bola matu gadis yang terlentang di tempat tidur itu membesar dan bertambah bagus kelihatannya Bau apakah ini tanya Jalawi Sena sewaktul hidungnya dihambur bau harum semerbak Dia memandang berkeliling karena dirasakannya kamar itu bertambah suram dari sewaktu mula-mula dia memasukinya Pandangannya sampai pada sebuah lampu aneh yang terbuat dari kayu yang ditancapkan ke dinding kamar Duduklah di tepi tempat tidur ini, Adipati Jalawi Sena memalingkan kepalanya Terima kasih katanya Aku harus pergi sekarang Kenapa terburu-buru? Aku berjanji akan membantu mencari pembunuh puteramu Tanda petik Karena sebelumnya yakin bahwa gadis itu adalah murid seorang sakti Maka tentu di adian burunya kenal baik seluk-beluk daerah sekitar bebukitan di situ dan hutan bintaran Tadi kau katakan ada makhluk aneh yang hendak menyergapmu Makhluk apa gerangan? Tubuhnya tinggi besar, mukanya amat mengerikan karena ditumbuhi tanduk dan giginya besar-besar merupakan taring Ngeri sekali Tak mau aku mengingat-ingatnya Adipati Kuharap kau jangan bertanyakan tentang makhluk itu lagi Kau tentu tak tinggal sendirian di sini Betul, tapi sudah sejak lama guruku pergi bertapa dan sampai saat ini masih belum kembali Siapakah gurumu? Tanya Jalawi Sena Sayang aku dipesan untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun Jawab gadis itu Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan pakaiannya di sebelah bawah tersingkap membuat betis dan sebagian pahannya menyembul keluar Sejak beliau pergi, aku sendirian di sini Semuanya serba sepi, Adipati Tak ada kawan untuk penghibur hati Sementara itu Jalawi Sena merasakan ada hawa aneh yang mengungkungi dirinya Aliran darahnya tidak seperti biasanya Akhir diputuskannya untuk pergi dari situ Sebelum aku pergi, ku harap Kasudi memberitahu namamu Namaku Nila Mahadewi Baiklah, sampai bertemu lagi Nila Tanda petik Tunggu, jangan pergi dulu Ujar gadis itu seraya bangkit dan duduk di tepi tempat tidur Aku harus menyuguhkan minuman untukmu Ah, tak usah pakai segala macam peradatan Nila Tapi, Nila Mahadewi berdiri dengan terhuyung-huyung Kau mau ke mana? Sebaiknya berbaring saja agar sakit kakimu Lekas sembuh, kata Adipati Jalawi Sena seraya hendak memegang bahu Nila Mahadewi karena dilihatnya gadis itu hampir jatuh terjerembap Namun sebelum tangannya memegang bahu itu Tiba-tiba tangan si gadis menyelinap dalam satu gerakan totokan yang lihai Tak ampun lagi sekujir tubuh Jalawi Sena menjadi kakut tegang Nila, apa-apaan ini seru Jalawi Sena Nila Mahadewi tertawa mengikik Tangannya bergerak kembali dan untuk selanjutnya Adipati itu tak bisa membuka suara lagi Karena urat lehernya sudah kena ditotok Dalam keadaan tak berdaya Jalawi Sena dibaringkan di atas tempat tidur Sepasang mati Adipati Muntilan ini membeliak besar Sewaktu dilihat dan dirasakannya jari-jari tangan Nila Mahadewi Satu demi satu membuka pakaian yang melekat di tubuhnya Matahari telah condong ke barat Empat orang lurah dan seorang pembantu Kadipat Muntilan Yang sejak tadi berada di tepi telaga puteri Intan Dewi mulai merasa gelisah Jangan-jangan kita sudah kena tipu, kata salah seorang dari mereka Bagaimana kalau kita kembali saja ke tempat tadi mengusulkan yang lain Akhirnya kelimanya meninggalkan telaga tersebut Dan kembali ke tempat di mana mereka telah berpisah dengan Adipati Jalawi Sena Tapi, Gusti Allah jerit salah seorang lurah yang berada di paling depan Langkahnya terhenti, demikian juga langkah yang lain-lainnya Namun itu cuma seketika karena kelimanya kemudian berhamburan ke hadapan tubuh Adipati Jalawi Sena Yang menggeletak di tanah tanpa pakaian dengan muka hancur tak berfernyawa lagi Empat, Desa Tembilangan merupakan satu desa yang subur makmur dan penduduknya hidup tenteram Hari itu boleh dikatakan seluruh penduduk bersenang hati karena nanti malam akan diadakan pesta besar di rumah kepala desa Yaitu pesta perkawinan anak laki-lakinya yang tertua dengan seorang gadis desa yang berwajah ayu, berkulit hitam manis Di halaman depan telah dibangun sebuah panggung untuk tempat pertunjukan wayang golek Hiburan semacarni ini jarang terjadi di desa itu Karena itulah senang hati penduduk jadi bertambah-tambah Meski pertunjukan itu beberapa jam lagi baru akan dimulai tapi telah banyak orang, terutama anak-anak, yang berkumpul di sekitar panggung Kira-kira sepeminuman teh sesudah beduk maghrib ditambuh orang maka kelihatanlah penduduk desa tembilangan dan desa-desa tetangga datang Berbondong-bondong menghadiri pesta perkawinan itu Tak ada seorang tamu pun yang tak memuji kecantikan pengantin perempuan Dan tak ada seorang tamu pun yang tidak merasa kagum akan kegagahan wajah pengantin laki-laki Seperti pinang di belah dua, satu bulan satu matahari, demikianlah orang-orang memberikan perumpamaan Sementara itu di atas panggung, Kidalang telah mulai menjalankan tugasnya Malam itu sengaja dipilihnya cerita peluayangan yang termas huria itu cerita Baratayuda Semua orang menonton dengan penuh perhatian Semakin larut malam, semakin asik cerita yang dibawakan oleh Kidalang Suasana tegang terjadi sewaktu Merkudara atau yang dikenal dengan panggilan Bimaya itu salah seorang dari lima bersaudara Pandawa Muncul ke tengah kancah perang saudara itu, berhadapan dengan tokoh kurawa yang tak asing lagi yakni Duryudana atau Suyudana Yoye Suyudana! Ambillah gadamu! Mari kita bertempur kata Bima! Suyudana menggereng! Memang saat inilah yang aku tunggu-tunggu, Merkudara! Maka kedua orang itu pun berhadap-hadapanlah dengan, masing-masing memegang sebuah gada di tangan Sebelum Kidalang melanjutkan kisah peluayangan yang penuh ketegangan itu tiba-tiba berkelebatlah dua bayangan kuning di atas kepalanya yang dibarangi dengan ucapan persis seperti yang diucapkan Kidalang tadi yaitu Memang saat inilah yang aku tunggu-tunggu Tentu saja semua orang jadi terkejut Kidalang menghentikan penuturannya Semua memandang kehadapan panggung di mana berdiri dua orang darah berbaju kuning yang parasnya cantik sekali Untuk sejenak lamanya suasana sunyi sepi Sunyi sepi yang tidak enak Ah, tamu-tamu dari manakah yang datang dengan menirukan ucapanku bertanya Kidalang Salah seorang darah berpakaian kuning tertawa panjang sedang yang satu lagi beliakan matanya dan membentak Tutup mulutmu Kami tak ada urusan dengan kau Kebopamenang, kepala desa yang mengadakan pesta perkawinan berdiri dari kursinya dan melangkah kehadapan darah-darah jelita itu Gadis-gadis cantik, siapa gerangan kalian? Mengapa datang dengan care begini rupa? Kebopamenang, kau kembalilah ke tempatmu Kami tak punya urusan dengan kasih darah yang di samping kanan menjawab Tentu saja ucapan itu membuat merah parasnya si kepala desa Apalagi darah itu tadi terang-terangan menyebut namanya seenaknya saja padahal dia telah berusia lebih dari 60 Ada urusan atau tidak nyatanya kau dan kawanmu telah mengganggu jalannya pesta perkawinan ini, kata kebopamenang pula Oh, begitu? Ya, dan karena aku juga merasa tak ada urusan dengan kalian berdua, ku harap kalian suka angkat kaki dari sini Kedua gadis itu tertawa panjang-panjang Ketahuilah Kami berdua utusan orang-orang kurawa datang ke sini untuk mengambil pengantin laki-laki Jangan membanyol pak karuan di sini sentak kebopamenang Eh, siapa yang membanyol ujar sidara yang di sebelah kiri Dengar, ini bukan perjamuannya orang-orang gila Pergilah dari sini Mulutmu keliwat sembrono, kebopamenang Aku nilamah adewi akan memberi sedikit pelajaran padamu Habis berkata begitu, entah kapan tangannya bergerak tau-tau pelak Sebuah tamparan menghantar mulut si kepala desa hingga bibirnya pecah dan sebuah giginya tanggal Gadis keparat teriak kebopamenang marah bukan main Tangan kanannya yang membentuk tinjulat sana kilat dipukulkan ke batok kepala nilamah adewi Tua bangka tolol Pergilah ke atas panggung sana seru nilamah adewi Kedua tangannya digerakkan ke muka Begitu lengan si kepala desa berhasil ditangkapnya terus diputar Dan sesaat kemudian tubuh kepala desa itu benar-benar dilempar melayang ke atas panggung Melabrak sebagian wayang-wayang golek lalu terus menubruk ke dalam hingga suasana di atas panggung Menjadi hiru centang perentang Semua orang kaget bukan main Beberapa di antaranya ada yang maju ke muka untuk memberi hajaran pada gadis-gadis yang berani berlaku kurang ajar itu Tapi Apa yang hendak mereka lakukan itu tidak kesampaian Sebaliknya mereka menjadi tambah kaget bukan main karena saat itu kedua gadis berpakaian kuning tadi sudah tidak ada Dan lebih-lebih kaget lagi karena pengantin laki-laki pun lenyap dari pelaminan sedang pengantin perempuan tampak menjerit-jerit Kalian mau bawa ke mana? Aku tanya pemuda yang dilarikan itu Tubuhnya berada di atas bahu kiri nilamaharani dan dalam keadaan tertotok Namanya Mahsa Munggul Dialah pemuda yang menjadi menantu kepala desa kebuk pemenang yang kini dilarikan oleh nilamaharani dan adiknya Jangan khawatir, kau tak akan kehilangan masa pengantin barumu, Mahsa Munggul Aku tak kenal kau dari mana kau tahu namaku? Apa maksudmu melarikan diriku? Nilamaharani tertawa Kau tidak mengenal aku itu tidak perlu Malam pengantin baru kelak bakal kau temui bersamaku Kembali nilamaharani hendak tertawa tapi tak jadi karena adiknya memotong dengan ilmu penyusupan suara, kakakku Jangan bicara terlalu ceroboh seperti itu Apa maksud malam pengantin baru bersamamu itu? Kembali Mahsa Munggul mengajukan pertanyaan Meskipun dirinya dipanggul oleh seorang darah jelita serta ucapan darah itu bisa membuat hati seorang pemuda bergelora Tapi saat itu Mahsa Munggul merasa sangat tidak enak Sudahlah, kau jangan banyak tanya kata nilamaharani pula Tak lama kemudian Mahsa Munggul melihat dirinya dibawa masuk menyeruak sebuah semak melukar Dia heran sekali karena sesudah itu ternyata dia memasuki sebuah ruangan yang diterangi dengan sebuah pelita aneh Belum habis rasa herannya itu dia sudah dibawa pula memasuki satu kamar bagus dan dirinya dibaringkan di atas tempat tidur yang empuk Bau harum yang aneh dan merangsang menabur hidung pemuda itu Dilihatnya api pelita di dalam ruangan bertambah kecil sedang bau harum yang merangsang makin bertambah-tambah Lepaskan totokan di tubuhku, Mahsa Munggul berkata dengan suara keras Dia merasa heran kemana perginya darah baju kuning yang satu lagi Sebaiknya nilamaharani melontarkan senyum memikat dan duduk di tepi tempat tidur Dipegangnya lengan pemuda itu dan berkata, dengar Mahsa Kalau kau bersikap menurut akanku selamatkan jiwamu Kalau kau keras kepala Kau mau berbuat apa terhadapku? Ah, jangan bicara membentak begitu padaku, Mahsa, kata nilamaharani Tiba-tiba dibungkukannya kepalanya Bibirnya menyentuh bibir pemuda itu Seorang pemuda sudah barang tentu tak akan menolak jika dicium oleh darah jelita seperti nilamaharani Tapi di saat itu Mahsa Munggul merasakan satu keandahan yang mendirikan bulu tengkuknya Nilamaharani tertawa kecil Nafasnya jelas memburu dan memanasi wajah Mahsa Munggul Diciumnya lagi pemuda itu dengan penuh nafsu sedang tangannya merayap ke bawah pinggang Jika saja Mahsa Munggul saat itu tidak berada dalam keadaan ditotok Mungkin dia sudah melompat dari atas tempat tidur itu Gadis Sinadina Lekas kau lepaskan totokanku teriak Mahsa Munggul menggeledek Nilamaharani tertawa lagi, tertawa lagi dan tangannya menjalar semakin berani Semakin berani hingga sekujur tubuh Mahsa Munggul menggeletar di landa rangsangan yang tak pemah dirasakannya sebelumnya Ketika Nilamaharani melepaskan totokan di tubuhnya Pemuda ini sudah lupa daratan dan lupa segala apa yang dimarah dan ngerikannya Dengan keberingasan seorang pemuda yang ditelanah Subirahi Ditariknya tubuh Nilamaharani ke atas tempat tidur Dipeluknya ketat-ketat laksana seekor ular menggelung hendak meramuk mangsanya Gadis itu tertawa dan menggeliat-liat Sementara itu pelita kayu yang menancap di dinding detik demi detik semakin kecil dan suam hingga akhirnya ruangan itu menjadi gelap Hal ini tidak terperhatikan lagi oleh Mahsa Munggul yang benaknya sudah tertutup nafsu Sebuah gerobak barang yang memuat segala macam sayur-mayur meluncur di jalan buruk yang menuju ke desa tembilangan Saat itu pagi hari Udara sepanjang jalan terasa segar Gerobak itu dikemudikan oleh seorang laki-laki separuh baya Di sampingnya duduk seorang anak laki-laki 14 tahun Menurut ayah, apakah anak kepala desa yang jadi pengantin itu dilarikan oleh mahluk jadi-jadian yang menyadu gadis cantik? Aku tidak tahu, nak Tapi apa yang terjadi ini benar-benar luar biasa Sejak malam tadi seluruh penduduk ikut membantu mencari Mahsa Munggul Dan sampai pagi ini pemuda itu masih belum berhasil ditemukan Kemungkinan, jangan-jangan dia sudah dibunuh, ayah Hus, mulutmu enak saja bicara begitu kata ayah si anak Tapi baru saja dia berkata demikian Tiba-tiba kuda penarik gerobak yang dikemudikannya meringkik keras Dan menaikan kedua kaki depannya hingga gerobak sayur itu hampir saja terbalik bersama isi-isinya Laki-laki pengemudi gerobak dan anaknya melompat dari atas gerobak Di tengah jalan beberapa langkah dihadapan mereka tergelimpangan Sesosok tubuh laki-laki yang tidak mengenakan pakaian barang selembar benang pun Sekujur tubuhnya penuh dengan benjat-benjut bekas pukulan Dengan langkah gemetar, pengemudi gerobak sayur itu mendekati sesosok tubuh di tengah jalan itu Meski sebagian besar muka orang yang terhantar di tengah jalan itu rusak serta dilumuri darah Tapi pengemudi gerobak masih bisa mengenali siapa dia adanya Bahkan anak laki-lakinya yang juga mengenali berteriak Ayah, ayah Ini adalah Mahsa Munggul Anak kepala desa kita 5. Di puncak-puncak dan lereng-lereng bukit Sejak pagi tadi kelihatan berkelebat kian kemari satu makhluk kuning Dari jauh kelihatannya seperti seekor burung raksasa yang tengah mencari-cari mangsa untuk pengisi perutnya Tapi bila didekati penyata dia bukan lain seorang manusia juga adanya yaitu seorang nenek-nenek berjubah kuning Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh serta ilmu larinya yang hebat Dia berkelebat kian kemari seolah-olah ada sesuatu yang sedang diselidik dan dicarinya Dengan terbungkuk-bungkuk dia berdiri di puncak sebuah bukit yang paling tinggi lalu memandang berteliling Heran, katanya dalam hati, seluruh bukit bahkan sampai kehutan bintaran telah kuselidik Tapi di mana kedua murid murtad itu berada? Nenek-nenek ini memandang lagi berteliling Matanya yang hampir putih dan kabur itu lebih tajam dari metu seekor burung elang Tapi ketajaman yang dimilikinya kali ini tak berdaya untuk menjalankan tugasnya Sampai rembang petang, bahkan sampai matahari tenggelam dan siang berganti malam Nenek-nenek itu masih juga berkelebat kian kemari Namun akhirnya dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah sia-sia belaka Maka dia kembali ke puncak bukit ang paling tinggi dan duduk bersila di situ bersemedi Sewaktu bintang-gum bintang mulai bersembulan di angkasa raya Sewaktu rembulan tampak memunculkan dirinya di langit biru Maka dari puncak bukit yang paling tinggi itu terdengarlah suara nyanyian Yang menggema ke seluruh penjuru bahkan menyejak masuk ke dalam hutan bintaran Membuat turung burung hantu yang tadinya mengeluarkan suara yang menegakkan bulu Roma Kini diam gelisah Seluruh bebukitan dan hutan belantara Seluruh epekatan malam serta siuran angin dingin Telah dicengkam oleh suara nyanyian itu Hidup sebatang keret penuh sedih dan derita Tapi punya dua murid murta celaka lebih sedih lebih derita Diam sebentar, terdengar suatahlaan nafas panjang Lalu untuk kedua kalinya kembali terdengar suara nyanyian itu Hidup sebatang keret penuh sedih dan derita Tapi punya dua murid murta celaka lebih sedih lebih derita Dari pagi sampai malam Delapan penjuru sudah ku periksa entah di mana mereka berada Namun aku tak putus asa yang salah yang jahat dan kotor Pasti akan musnah karena isi dunia ini punya Tuhan yang kuasa Kalau kini belum bertemu kelak nanti akan ku temu kebenaran Akan datang hukum akan jatuh Namun masih ada satu jalan jika dua murid murta datang Minta ampun hukuman Tuhan pasti akan lebih ringan Demikianlah sampai larut malam suara nyanyian itu masih juga terus terdengar Dari puncak bukit diulang-ulang dari baris pertama sampai baris terakhir Menjelang dini hari, di sebuah tempat rahasia di salah satu bukit Dua orang gadis berpakaian kuning duduk saling pandang Mereka adalah Milamaharani dan adiknya Milamahadewi Aku yakin suara nyanyian yang bergema sejak permulaan malam tadi adalah suara guru Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan bertanya Milamahadewi kepada kakaknya? Milamaharani merenung sejenak Lalu katanya, kita tunggu saja Lambat laun dia tentu akan letih sendiri dan pergi meninggalkan tempat ini Seng adik menggeleng Kita sama tahu sifat guru Katanya sekali dia melakukan sesuatu sampai kapampun tak akan dihentikannya sebelum berhasil Dia tak tahu tempat rahasia kita ini Tapi aku yakin sekali bahwa dia sudah mengetahui yang kita diami di daerah berbukit-bukit ini Sampai berapa lama kita bisa menunggu di sini? Sampai mati kelaparan karena kehabisan makanan Apa yang dikhawatirkan oleh adiknya itu cukup disadari oleh Milamaharani Memang kita tak bisa bertahan selamanya di sini Namun sekali kita keluar, dia pasti melihat kita Dan celakalah kita Milamahadewi tertawa Kenapa kau tertawa tanya kakaknya? Kata-kata yang kau ucapkan menunjukkan bahwa kau takut terhadapnya Sekecil itu kahnya limu paras Milamaharani kelihatan menjadi merah Dia berdiri dengan cepat Sejak dilahirkan aku bukan bangsa manusia pengecut Sekalipun ada sepuluh nimin di julur kabalen di luar sana aku tidak takut Mari keluar Milamahadewi memegang lengan kakaknya Jangan terburu ke susu, kakakku Kita tunggu sampai matahari terbit Selagi di luar gelap siapa tahu kita bisa lolos Kata Milamaharani pula Ah, lagi-lagi kau menunjukkan kupengecutanmu Sudah diam Baik aku akan turut ucapanmu bentak Milamaharani Sementara itu di luar sana masih terdengar terus suara nyanyian Hidup sebatang kera, penuh sedih dan derita Sewaktu Seng Surya menyingsing di ufuk timur Dari puncak bukit yang paling tinggi di daerah itu Nenek-nenek berjubah kuning yang telah menyanyi sepanjang malam Melihat dua buah titik kuning di alereng sebuah bukit yang terletak jauh di sebelah barat Nah titik nah, nah Akhirnya dua murid murtad itu keluar juga dari persembunyian mereka Berkata si nenek dalam hati Kerut-kerut keriput di wajahnya kelihatan bertambah banyak dua kali dari sebelumnya Sedang sepasang matanya yang mengabur memantulkan sinar aneh Tanpa membuang tempo lagi nenek nekek ini segera berdiri dan menggerakkan kedua kakinya Kelihatannya sepasang kakinya yang kurus kering itu cuma melangkah biasa Tapi hebatnya dalam waktu yang singkat Dia sudah berada jauh dari puncak bukit di mana dia berada sebelumnya Laksana seekor burung walet Nenek-nenek itu terbang ke jurusan terlihatnya dua titik kuning tadi Murid-murid murtad Jangan kalian melarikan diri si nenek tiba-tiba berteriak Hebat sekali Suaranya menggema ke seantrobe bukitan Laksana suara guntur menderah daerah itu Nimin di jalur balan Buka matamu lebar-lebar Kami sama sekali tidak melarikan diri Nenek-nenek yang bernama Nimin di jalur balan membeliakan matanya karena rasa kaget yang tidak terperikan Suara teriakan balasan itu tak kalah kerasnya dengan teriakannya tadi Tenaga dalamnya sudah jauh pesat Pantas dia bisa berbuat senak waduknya, kata Nimin di jalur balan Di samping itu dia menjadi marah sekali karena bekas muridnya itu berani-beranian menyebut namanya secara kurang ajar Dipercepatnya larinya Di lain ketika pada akhirnya Nimin di jalur balan dan Nilamah Harani serta Nilamah Dewi saling bertemu di puncak sebuah bukit Sementara Seng Surya sudah muncul keseluruhannya menerangi jagat Untuk beberapa lamanya Nimin di jalur balan berdiri dengan mulut menganga dan matum membeliak Kemudian terdengarlah kumandang suara tertawanya Nah, 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 sungguh lucu, sungguh aneh Sudah terbalikah dunia ini? Atau iblis menipu mataku? Tua rentak tak tahu diri Hentikan tawamu sentak Nilamah Harani Kurang ajar Berani kau membantah burumu Mengapa tidak? Dan kalau kau tak lekas angkat kaki dari sini jangan menyesal umurmu cuma sampai hari ini Hem, begitu Jangan keliwat sombong murid-murid laknat Tadinya masih ku sediakan sedikit pengampunan bagi kalian Tapi setelah melihat kekurang ajaran dan kesombongan kalian jangan harapkan belas kasihan ku Siapa yang butuh belas kasihanmu? Tukas Nilamah Dewi Nimin di jalur balan mengertakan rahangnya Untuk seketika pipinya yang kempat kelihatan menggembung Sebelum hukuman ku jatuhkan, jawab dulu satu pertanyaanku berkata nenek-nenek itu Kenapa kalian jadi seperti ini? Apakah kalian sudah gila? Betul jawab Nilamah Harani Kami memang sudah pada gila Demikian gilanya hingga memutuskan bahwa nenek buruk macamu ini sebaiknya dilenyapkan saja dari muka bumi karena merusak pemandangan Betul-betul murtad Betul-betul murtad Kalian mampuslah Teriak Nimin di jalur balan lalu memukulkan kedua tangannya ke arah dua kakak beradik itu Dua gelombang sinar hijau meneru dasyat Enam Pukulan yang dilepaskan Nimin di jalur balan adalah pukulan kekurang hijau yang amat berbahaya Sekali salah satu bagian tubuh tersambar ilmu pukulan itu kontan sekujur badan akan matang hijau dan orangnya akan mati detik itu juga Jangankan manusia, satu batu karang yang atas pun akan hancur di landa pukulan tersebut Itu adalah ilmu pukulan kekurang hijau juga yang dulu memang pernah diajarkannya kepada mereka Tetapi mengapa pukulan-pukulan kekurang hijau mereka luar biasa dasyatnya Padahal sewaktu melepaskan pukulan kekurang hijau tadi Nimin di jalur balan telah mengerahkan hampir 3 per 4 tenaga dalamnya Kalau tidak mendapat gemblengan dari seorang sakti lainnya niscaya mereka tak bakal dapat meyakini ilmu pukulan itu sedemikian luar biasa Sahabatnya, membatin Nimin di jalur balan Segera seluruh tenaga dalamnya dialirkan seluruhnya ke tangan hingga perbawa pukulan kekurang hijaunya lebih dasyat dari semula Sewaktu pukulan-pukulan kekurang hijau itu saling bentrokan, terdengarlah suara ledakan yang amat dasyat Langit di atas mereka laksana mau runtuh, puncak bukit bergetar, liang telinga masing-masing menjadi pengang untuk beberapa ketika lamanya Nimin di jalur balan terhuyung satu langkah ke belakang sedang di depannya Nila Maharani dan Nila Mahadewi tertawa gelak-gelak Begitulah jadinya kalau seorang nenek-nenek tua mau jual tampang memamerkan ilmu pukulan kekurang hijau yang belum sempurna, kata Nila Maharani mengejek Nimin di jalur balan mengertakan rahangnya Kalau saja geraham darm gigi-giginya masih menumbuhi gusinya pastilah dari mulutnya saat itu keluar suara berkeretakan saking geramnya Murid-murid murtad, sekalipun kau punya sepuluh kepala seratus kesaktian, jangan kira aku tak sanggup memusnahkan kalian, teriak Nimin di jalur balan Lalu laksana seekor burung walet, dia melompat ke muka Dua tangan terkembang ke samping Perlu diketahui bahwa dalam dunia persiatan nenek-nenek ini dikenal dengan julukan si walet Sakti karena jurus-jurus dan gerakan silatnya kebanyakan hampir bersamaan dengan gerakan seekor burung walet Jurus walet meminta jiwa yang hendak dipamerkan Eje Nila Mahadewi ketika melihat gerakan yang dibuat gurunya itu Ini bukan jurus apa-apa, murid murtad, tapi jurus kematianmu Nah, mampuslah Tubuh Nimin di jalur balan lenyap dari hadapan kedua gadis itu dan sesaat kemudian dua buah kepalan laksana palu goda meneru ke arah batok kepala Nila Maharani dan Nila Mahadewi Dua kepala merunduk secepat kilat Dua lengan berkelebat ke udara Terdengarlah suara beradunya lengan kiri kanan Nimin di jalur balan dengan lengan murid-muridnya Dan terdengar pula keluhan pendek nenek-nenek itu sewaktu merasakan lengannya sakit bukan main Dia jungkir balik di udara Sambil jungkir balik begitu si walet sakti mengeruk jubah kuningnya dan dikejak itu menderulah dua lusin benda kuning sebesar uang ringgit berbentuk bulan sabit Menyerang kedua kakak beradik itu dari dua belas jurusan Selama malang melintang di dunia perselatan kalau bukan tokoh-tokoh nihai Jarang sekali orang yang sanggup mengelit atau menangkis lemparan senjata rahasia itu Namun hari ini untuk kesetian kalinya Nimin di jalur balan dibikin kaget karena dengan mengebutkan lengan-lengan pakaiannya Kedua lawannya berhasil membuat mental 24 senjata rahasia yang amat diandalkannya itu Tergetarlah kini hati si nenek Namun sudah barang tentu ia tak akan meninggalkan tempat itu walau bagaimanapun juga Nimin di jalur balan, kata Nila Maharani dengan menyunggingkan senyum sinis Apakah kau masih belum sadar bahwa kau betul-betul seorang nenek-nenek yang tak layak hidup lebih lama di dunia ini? Iblis Dajjal Makan ini teriak si walet sakti dengan amarah menggelegat Terdengar suara mendasing dan sebuah besi hitam yang ujungnya diganduli lima buah kaitan sepanjang tiga jengkal melesat ke mulut Nila Maharani Yang diserang terkejut karena sebelumnya tak pernah mengetahui kalau gurunya memiliki senjata dahsyat itu Dengan satu gerakan aneh gadis ini membantingkan dirinya ke samping Tubuhnya menjungkir kepala ke bawah kaki ke atas dan salah satu kakinya dengan cepat kemudian menendang batang besi tempat mencantelnya lima kaitan itu Jurus Iblis menendang rembulan seru Nimin di jalur kebalen ketika dia melihat dan mengenali gerakan yang dibuat Nila Maharani Saking kagetnya dia sampai tak sempat lagi menarik pulang senjatanya Kalau saja senjata itu tidak dipegangnya dengan erat miscaya terlepas sewaktu tendangan Nila Maharani menghantam batang besi dengan kerasnya Membuat batang besi itu bengkok Murid Dajjal, jadi kalian telah menuntut pelajaran pada Iblis penggoncang bumi Nila Maharani tertawa tinggi, begitu juga adiknya Nah nah nah, bagus Pantas kelakuan kalian seperti dia selagi muda Pantas kalian jadi manusia-manusia binal terkutuk macam begini Pantas kalian berubah menjadi anjing tua Tutup mulutmu bentak Nila Mahadewi Dia mencetikan tangan kanannya dan segulung angin padat sebesar kepalan Laksana sebuah batu melesat ke mulut Nimin di jalur kebalen Membuat nenek-nenek itu tak meneruskan ucapannya dan lekas-lekas melompat ke samping Kakakku kata Nila Mahadewi Mari lekas kita lenyapkan tua rentasialan ini sebelum dia bicara yang bukan-bukan Dua gadis itu berkelebat cepat dan menggempurni Nimin di jalur kebalen dengan serangan-serangan beruntun yang amat cepatnya Nenek-nenek yang telah berumur puluhan tahun itu mulai merasakan tekanan kurungan yang berbahaya Jurus demi jurus dirinya semakin terdesak Celaka Celaka diriku Celaka dunia persilatan kalau aku tak berhasil membunuh manusia-manusia nista ini Lebih baik aku mati bersama-sama mereka kata Nimin di jalur kebalen Saat itu dia sudah bertempur hampir 200 jurus Jubah kuningnya sudah banyak yang bobol robek kena sambaran jari-jari atau jotosan lawan Sekujur tubuhnya sakit, dua buah tulang iganya patah sedang di lain pihak kedua lawannya kelihatan masih sedar bugar Sepasang iblis bertina seruni Nimin di jalur kebalen menyebut nama julukan kedua muridnya yang murtad itu Mari kita sama-sama ke neraka Dari dalam saku jubahnya dikeluarkannya sebuah bola berwarna kuning lalu secepat kilat dibantingkannya ke tanah Terdengar suara ledakan dan di saat itu seluruh puncak bukit tertutup oleh asap kuning yang pekat Dewi, tutup jalan pernafasan mu dan lekas lari teriak Nila Maharani Kedua gadis itu menutup jalan pernafasannya lalu meninggalkan tempat itu dengan cepat Di belakang mereka terdengar suara tertawa Nimin di jalur kebalen Kalian mau lari kemana? Tubuh kalian sudah kena asap posi kuning Jangan harap umur kalian lebih panjang dari sepeminum teh Ucapan itu ditutup dengan suara batuk-batuk si nenek Benda yang dipecahkannya tadi adalah sebuah bola kuning yang berisi racun wasi kuning yang amat jahat Jangankan tercium, sedikit saja kulit bersentuhan dengan racun yang meresap dalam asap tersebut Miscaya sekujur kulit akan menjadi cacat dan orangnya akan menemui kematian dalam tempoh sepeminuman teh dengan keadaan tubuh yang mengerikan karena kulitnya mengelupas Dengan mengeluarkan senjata pembunuh yang dasyat itu Nimin di jalur kebalen telah memutuskan untuk bunuh diri dan sekaligus yakin bahwa kedua muridnya yang murtad itu pun ikut menemui ajal Namun sampai matinya nenek-nenek yang bergelar si walet sakti ini tidak mengetahui bahwa maksudnya itu menemui kegagalan Pengorbanannya sia-sia belaka Dengan mempergunakan ilmu lompatan kata sakti melompati gunung, nilamah harami dan adiknya berhasil keluar dari kepungan asap beracun Begitu keluar dari bahaya maut tersebut mereka menyaksikan bagaimana pakaian yang mereka pakai robek-robek akibat asap beracun sedang kulit mereka melepuh Mengelupas merah laksana binatang di kuliti dan sakitnya tidak terperikan Percepat larimu, Dewi seru nilamah harami Kalau kita terlambat sampai ke goa celakalah kita Obat pemusnah racun itu masihkah simpan di tempat dulu tanya nilamah dewi Suaranya bergerar oleh kekhawatiran dan karena menahan sakit yang menyelimuti sekujur tubuhnya Hem, jawab nilamah harami berguman Meski ilmunya lebih tinggi satu tingkat dari adiknya namun dia tidak sanggup menahan rasa sakit akibat racun mesi kuning Tak lama kemudian keduanya sampai di goa rahasia tempat kediaman mereka Nilamah harami masuk ke dalam kamar Dengan kuku jarinya yang panjang runcing dicungkilnya batu malmar pada dinding sebelah kanan kamar Terlihatlah sebuah benda hitam berbentuk tombu Gadis ini menekan tombol itu dan sesaat kemudian dinding di samping kiri terbuka secara aneh Pada celah yang terbuka itu kelihatanlah sebuah ruangan berkotak-kotak seperti sebuah lemari Semuanya ada tiga kotak Pada kotak sebelah bawah terdapat setumpukan pakaian dan perhiasan Kotak kedua berbagai macam senjata Sedang kotak teratas bersusun berbagai macam botol Nila Maharani berjingkat dan setelah meneliti susunan botol-botol yang ada di kotak teratas Lalu diambilnya dua buah botol Botol pertama berisi cairan berwarna kuning muda Botol yang satu lagi berisi cairan kuning tua dan kental Sementara itu tanpa disuruh Nila Mahadewi telah menyiapkan empat gelas air putih Kakaknya kemudian menuangkan masing-masing tiga tetes cairan kuning muda ke dalam dua buah gelas Lalu diaduk rata-rata dan diteguk sampai habis oleh kedua gadis itu Rasa sakit yang menyelubungi mereka dengan serta merta berangsur lenyap Kini tinggal kulit tubuh yang masih mengelupas merah mengerikan Tiga tetes cairan kuning pekat kemudian dimasukkan ke dalam dua buah gelas dan diaduk rata Kedua gadis itu kemudian melangkah ke sudut kamar sebelah kiri Nila Maharani menginjak sebuah batu marmar di lantai dan di sampingnya terbukalah sebuah lubang Yang merupakan tangga menuju ke sebuah kolam yang bagus sekali Dua gelas air yang telah dicampur dengan obat kuning pekat dimasukkan ke dalam kolam Kelihatanlah dua gelungan asap membumbung ke langit-langit ruangan Baunya anjir tanpa menunggu lebih lama dua kakak beradik itu menceburkan dirinya ke dalam gulungan asap kuning tersebut Beberapa saat kemudian asap kuning itu pun sirna Kini kelihatanlah kedua orang gadis itu dalam keadaan basah kuyuk Tapi ajaib, sekujur kulit tubuh mereka yang tadi terkelupas merah kini telah kembali seperti sedia kala Mereka melompat dari dalam kolam Untung sekali guru kita iblis penggoncang bumi memberikan obat-obat itu tempoh hari Kalau tidak tamatlah riwayat kita, kata Nila Mahadewi Jangan keburu berbesar hati potong kakaknya Kita masih belum keluar dari bahaya maut Kita harus bersemedi selama tiga hari untuk mengeluarkan sisa-sisa racun wasi kuning dari paru-paru kita Kedua gadis itu naik ke tingkat atas kembali Setelah memasukkan botol-botol obat dan menutup celah yang merupakan lemari itu Maka keduanya mencari tempat untuk mulai bersemedi selama tiga hari Begitulah dasyatnya racun wasi kuning Bagaimana dengan nimin di jalur balen? Orang tua yang malang ini terpaksa meregangnya wadip puncak bukit tanpa mengetahui bahwa pengorbanan yang dilakukannya adalah sia-sia belaka 7. Di malam yang gelap bulita tanpa bintang tanpa rembulan Hanya angin malam yang bertiup menyilir dingin Kelihatan satu sosok bayangan hitam berkelebat gesit di luar tembok kota raja Dia sampai di tembok sebelah tenggara Tanpa suara dan tanpa diketahui oleh lima orang pengawal yang ada di situ Sosok tubuh itu melompat ke atas tembok yang tingginya enam tombak Dari situ terus melompat turun memasuki kota raja Melompat dari satu pohon ke lain pohon Dari satu atap rumah ke lain atap rumah Sampai akhirnya tak lama kemudian dia sudah berada di wungan istana Siapakah manusia yang demikian hebat ilmu mengentengi tubuhnya hingga sanggup melompat di atas atap dan dari pohon ke pohon begitu rupa Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus kembali pada tiga hari sebelumnya Di sebuah kampung kecil bernama Sukablabak yang terletak setengah hari perjalanan dari Muntilan Pada tengah malam yang kelam pekat Dalam sebuah pondok berdinding kayang beratap rumbia Duduklah seorang laki-laki bertubuh kecil bermuka cekung Dia memelihara kumis yang tebal melintang berkeluk ke atas Demikian tebalnya dia punya kumis hingga amat tidak pantas dibandingkan dengan mukanya yang kecil cekung Sepasang matanya yang besar senantiasa tak bisa diam, berputar-putar ke segenap, penjuru pondok Jelas ini menandakan rasa ketidaksabaran menyamaki dirinya Ini sudah lewat tengah malam, pandemang Kenapa dia masih belum muncul laki-laki berkumis melintang itu bertanya pada seorang yang bertubuh tinggi besar di sampingnya bertampang keras kasar Di pinggangnya kiri-kanan tersisip masing-masing sebelah golok empat persegi besar macam golok pejagal ternak Rambutnya gondrong, memelihara kumis serta berwok Mungkin dia mendapat halangan, pangeran, jawab orang bertubuh tinggi besar bernama pandemang Tapi percayalah, dia pasti datang menepati janjinya Bukankah kita sudah memberikan uang serta perhiasan banyak padanya? Bukan kita, tapi aku tuh kasih kumis melintang yang dipanggilkan pangeran itu Ya, aku, kata pandemang pula Aku, aku, bukan aku kau berkata lagi pangeran itu Ya, maksud hamba pangeran, kata pandemang Hatinya kesal Tapi dia sudah tahu dan terbiasa dengan sifat seng pangeran yang seperti itu Keras, kepala, lekas marah dan tak boleh bicara salah terhadapnya Hadapnya meski kebanyakan dia sendiri yang tidak mengerti dimaksud orang Aku tunggu sampai sepeminuman teh lagi, kata pangeran itu Kalau dia masih belum datang, terpaksa ku batalkan rencana semula Dan kau pandemang, kau harus minta kembali uang serta perhiasan itu padanya Ah, ah, ah tanda seru Aku sejak dari tadi sudah berada di sini Pangeran rana belambang tiba-tiba terdengar satu suara Rana belambang dan pandemang sama-sama berbalik dengan cepat dan astaga Orang yang mereka tunggu-tunggu temiata sudah duduk menjelepok enak-enakan di sudut pondok di belakang mereka Dan tertawa gelap-gelap hingga seluruh pondok itu menjadi bergetar Bagaimana kau bisa masuk ke sini tanpa tahu kami tanya rana belambang heran Pangeran ini dan juga pandemang bukanlah orang-orang yang tidak tahu ilmu silat dan kesaktian Telinga dan mati mereka sudah terlatih baik Tapi nyatanya orang yang mereka tunggu sudah nyelonong masuk ke pondok itu tanpa mereka ketahui Si baju hitam menghentikan gelak tawanya dan menunjuk ke atas Lewat atap itu, katanya menjawab pertanyaan Pangeran rana belambang seraya menunjuk ke atap pondok Dan ketika Seng Pangeran serta pandemang memandang ke atas Kelihatanlah bagaimana atap pondok itu sudah berlebang besar Pangeran rana belambang jadi melengak Tak percuma kau digelari Dewa Maling Baju Hitam, katanya kemudian Si baju hitam kembali memperdengarkan suara tertawanya lalu berdiri dengan perlahan-lahan Sebaiknya kita mulai saja dengan urusan kita Pangeran Nah, katakanlah apa maumu yang sebenarnya menyuruh aku datang kemari Pangeran rana belambang melangkah lebih dekat ke hadapan laki-laki berpakaian hitam itu Lalu berkata dengan amat pelahan Aku ingin kau mengambil tombak terisula dari kamar seri baginda di istana titik Tanda petik Tombak terisula ujar Dewa Maling SST, jangan bicara keliwat keras ujar Pangeran rana belambang Kau harus berhasil Dewa Maling Tombak itu sangat ku butuhkan agar aku bisa menduduki singgah sana Karena memasuki istana tidak gampang, apalagi senjata itu disimpan di satu tempat rahasia di dalam kamar seri baginda Kau tunjukkan saja tempat rahasia itu, aku pasti berhasil mengambil senjata yang kau inginkan, kata Dewa Maling pula Jangan menganggap remeh orang-orang di istana, kata rana belambang mendesis Kau dengarlah penjelasanku Tiga langkah dari pintu kamar seri baginda terdapat sebuah lampu kunah yang terbuat dari pelak Tergantung di dinding pada sebuah paku besar Tekanlah paku itu tiga kali berturut-turut Maka dinding kamar yang terletak di depan lampu itu yaitu pada bagian atas kepala peraduan baginda akan terbuka dan di dalamnya ada sebuah lemari besi Lemari ini tidak mempunyai kunci tapi hanya akan terbuka bila kau menekan sebuah tombol merah di bagian samping kanannya Di bagian ini terdapat 12 buah tombol merah Ingat, yang harus kau tekan ialah tombol merah yang ke-9 dari tepi muka lemari Bila tombol itu sudah kau tekan, cukup satu kali tekan saja Maka pintu lemari besi akan terbuka dan di dalamnya kau dapat melihat tombak terisula itu Tapi sekali-kali jangankah segera mengembilnya Begitu lemari terbuka, akan terdengar suara mendesis halus Tunggu sampai desis itu berhenti dan terus tunggu sampai sebuah tombol putih muncul dengan sendirinya di bagian atas lemari sebelah dalam Sesudah itu baru kau bisa mengambil tombak terisula Dan sebelum pergi jangan lupa Tunggu dulu bisik Dewa Maling baju hitam Dan detik itu pula tubuhnya melesat menembus lobang atap dan lenyap di luar sana Ada apa? Seru pangeran rana belambang dan pandemang terkejut Keduanya cepat membuka pintu dan melompat keluar Mereka melihat Dewa Maling berlari laksana terbang ke jurusan selatan Kalian tunggu saja di pondok masih terdengar suara Dewa Maling di kejauhan sebelum tubuhnya lenyap di telan kepekatan gelap malam Pangeran rana belambang dan pembantu kepercayaannya cuma bisa saling pandang penuh tanda tanya di dalam hati masing-masing Yang mereka lakukan tidak lain hanyalah tetap menunggu di pondok tersebut sebagaimana yang dipesankan oleh Dewa Maling baju hitam Hampir tiga kali peminuman teh barulah Dewa Maling kembali dan segera dihujani pertanyaan oleh pangeran rana belambang serta pandemang Begitu mereka masuk ke pondok Waktu kau memberi keterangan tadi, kata Dewa Maling, aku melihat bayangan seseorang di atas atap sana Aku melompat ke atas tapi aneh begitu sampai di luar, orang itu lenyap Aku tak percaya kalau pemandangan telah menipuku Karenanya seluruh daerah ini ku selidik, tapi tetap bangsat itu tak berhasil ku temui Mungkin sekali dia macu 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 maha patih, kata pandemang Ketiga orang itu berdiam diri beberapa lamanya Kemudian kelihatan pangeran rana belambang menggelengkan kepalanya Tidak mungkin, katanya, tak seorang macu macu kerajaan pun yang sanggup naik ke atas atap itu tanpa kita ketahui Apalagi dengan hadirnya Dewa Maling di sini Ku rasa mungkin aku salah lihat, kata Dewa Maling Maksudnya berkata demikian ialah agar mereka jangan terlibat lebih lama dalam segala macam dugaan itu Meski hatinya sendiri kurang enak, Dewa Maling kemudian berkata Lanjutkanlah keteranganmu, pangeran Sesudah tombol putih muncul di dalam lemari sebelah atas kau baru boleh mengambil tombak trisula itu Dan sebelum pergi jangan lupa untuk menekan lebih dulu tombol putih itu Pangeran, kata Dewa Maling baju hitam pula, jika kau tahu dengan jelas seluk-beluk penyimpanan Senjata tumbang kerajaan itu, mengapa tidakkah sendiri yang mencurinya? Pangeran Rana Belambang memuntir-muntir kumisnya yang tebal melintang lalu tertawa pelahan Masing-masing kita sudah ditakdirkan punya pekerjaan dan tugas sendiri-sendiri, katanya Yang sebenarnya ialah dia tak mempunyai nyali untuk melakukan hal itu Karena istana penuh dijaga oleh pengawal-pengawal kelas 1 dan hulu balang-hulu balang istimewa yang berilmu tinggi Di atas semua itu Mahapati Jayang Rono adalah yang berbahaya Sekali saja dia gugup dan membuat kesalahan dalam melakukan pencurian itu pasti tamatlah riwayatnya Perlu aku ingatkan padamu, Dewa Maling Istana penuh dengan orang-orang berkepandaian tinggi, terutama Mahapati Jayang Rono Jangan kasalah tindak karena istana terutama kamar Sri Baginda penuh dengan alat-alat rahasia Sri Baginda bagaimana? Dia tak perlu kau khawatirkan Dia tengah mengadakan perjalanan ke daerah Baik, tapi apa yang kulakukan ini mesti ada ubi ada talasnya pangeran, kata Dewa Maling pula Kau tak perlu khawatir kata pangeran Rana Olambang Dari dalam sabuknya dikeluarkannya sebuah kantong kulit dan diajukannya kehadapan Dewa Maling Terima ini 50 keping uang emas Kelak jika kau sudah berhasil menjalankan apa yang aku perintahkan, kau bakal mendapat jabatan tinggi dalam istana Dewa Maling tersenyum Disambutnya kantong uang itu Disimpannya di balik pakaian hitamnya Kalau tombak Trisula sudah berada di tanganku, kemana mustiku antar? Pangeran Rana Belambang mengatakan nama tempat maka sesaat kemudian ketiga orang itu meninggalkan pondok tersebut Pangeran Rana Belambang adalah putra Sri Baginda yang memerintah Kesultanan Surakerto pada masa itu Sebenarnya dia tidak boleh memakai gelar atau sebutan pangeran karena dia cuma seorang putra dari salah satu selir Sri Baginda Namun dengan penuh congkak dan ketinggian hati Rana Belambang telah memerdikatkan dirinya dengan sebutan itu Dasar orang tak tahu diuntung, meski dia tak punya hak untuk menggantikan Sri Baginda Namun di hatinya sudah sejak lama bergejolak niat untuk menduduki singgah sana Maka ketika diketahuinya bahwa setiap pewaris takhta kerajaan harus menerima tombak Trisula sebagai syahnya dia menjadi raja Segera diaturnya rencana untuk mencuri senjata tumba kerajaan itu Untuk melakukannya sendiri Rana Belambang tidak bernyali meski dia memiliki kepandayan yang tinggi Maka melalui seorang pembantu kepercayaannya yakni Pandemang Disuruhnya lah laki-laki itu menemui seorang tokoh silat gelolongan hitam yang dikenal dengan nama gelaran Dewa Maling Baju Hitam 8. Dengan mengandalkan ilmu lari serta ilmu meringankan tubuhnya ditambah dengan pakaian hitam dan kegelapan malam yang turut membantunya Dengan mudah pada akhirnya Dewa Maling sudah berada di atas wungan istana Meski dia sudah diberitahu jelas setiap liku-liku istana dan tempat penyimpanan tombak Trisula Namun dia tak mau memandang enteng orang-orang yang ada di dalam istana Terutama Mahapatih Jayang Rono yang berumur setengah abad lebih itu Ilmu kepandayanya tak bisa dibuat main Dari tempatnya berada saat itu Dewa Maling dapat melihat kira-kira 50 orang pengawal tingkat rendah berada di sekeliling istana Kemudian dia ditambah lagi dengan 20 hulu balang yang berkepandayan tinggi Berabeh juga, kata Dewa Maling dalam hati Tapi dia sudah mempunyai akal Laksana seekor burung walet dia melompat ke satu bagian yang gelap di halaman samping istana Dengan mengendap-endap di dekatinya seorang pengawal Sekali totok saja pengawal itu sudah tak berdaya Di tempat gelap dibukanya pakaian pengawal itu Lalu setelah membuka pakaiannya pula Dengan cepat dikenakannya pakaian si pengawal Di tangga istana ditemuinya seorang hulu balang Setelah menjura pada hulu balang itu dia berkata Mapatih Jayang Rono mengharapkan kedatangan hulu balang dengan segera Karena ada satu urusan penting Karena yang menyampaikan pesan itu seorang bawahannya Tentu saja sang hulu balang tidak menaruh curiga Di mana Mapatih berada? Ikutilah saya, jawab si pengawal alias Dewa Maling Maka hulu balang itu pun mengikuti pengawal tersebut Sampai di tempat gelap Dewa Maling tiba-tiba membalikan tubuhnya Dan secepat kilat menotok pangkal herseng hulu balang Dalam keadaan tak berdaya hulu balang itu dilucutinya pakaiannya Dengan menyamar sebagai seorang hulu balang Dengan mudah Dewa Maling memasuki istana Langsung menuju di mana terletaknya kamar seribah ginda Di pintu kamar berdiri dua orang hulu balang berkepandaian tinggi Dewa Maling tidak takuti mereka Tetapi membuat kekerasan sama saja dengan mengundang datangnya bahaya Dengan langkah gagah Dewa Maling sampai di hadapan kedua hulu balang itu Kalian bersiap-siaplah Sebentar lagi Mapatih Jayang Rono akan datang ke sini Menggeledah kamar seribah ginda, kata Dewa Maling Kedua hulu balang itu heran Salah seorang dari mereka bertanya Memangnya ada apakah? Kau yang mengawal kamar ini apa masih belum tahu? Betul-betul keterlaluan kalian Apa saja yang kalian buat di sini? Semakin heran kedua hulu balang itu dan mereka bertanya lagi Ada apakah titik? Seorang jahat diketawi telah menyelingap masuk ke dalam kamar ini Kata Dewa Maling pula Apa ujar dua hulu balang terkejut hampir bersamaan? Manusia manusia tolong Kalian tidur saja di sini Lihatlah pintu di belakang kalian yang terbuka itu Mendengar ucapan itu kedua hulu balang tersentak sering tak membalikan tubuh Begitu mereka ke dalam Dengan cepat kemudian pintu kamar diutupkan kembali Sesuai dengan keterangan pangeran rana belambang Tiga langkah di sebelah kanan pintu Pada dinding tergantunglah sebuah lampu dari perak bakar berukir-ukir Bagus sekali buatannya Dewa Maling baju hitam menekan paku besar di mana lampu itu tergantung Tiga kali berturut-turut Di belakangnya terdengar suara barang bergerak Ketika dia berpaling ilihatnya dinding kamar di atas kepala peraduan seri baginda terbuka dan tampaklah sebuah lemari besi Cepat Dewa Maling melangkah kehadapan lemari Ditelitinya sejenak lalu dilihatnya deretan tombol-tombol merah di samping kanan lemari besi itu Amuanya ada 12 buah Dengan hati-hati Dewa Maling menekan tombol merah yang ke-9 dari sebelah muka lemari Ia menunggu dengan bergebar Lalu dilihatnya pintu lemari terbuka dan di dalamnya tampaklah sebuah tombak pendek yang ujungnya bercabang tiga Sinar senjata mustika tumbal kerajaan itu bukan saja menerangi seluruh lemari Tapi juga menyeruak sampai ke muka Dewa Maling, menyilaukan match laki-laki ini Sewaktu pintu lemari besi itu terbuka, terdengarlah suara mendesis Begitu suara mendesis pada bagian atas lemari sebelah dalam muncullah sebuah tombol putih Inilah saat di mana Dewa Maling harus mengambil tombak trisula diulurkannya tangannya mengambil senjata mustika tumbal kerajaan itu Pada saat Dewa Maling mengambil tombak trisula, di luar kamar dua orang hulu balang sampai di hadapan pintu Setiap dua jam sekali, hulu balang-hulu balang yang mengawal pintu kamar Sri Baginda selalu diganti Tentu saja kedua hulu balang ini terheran melihat kamar itu tiada berpengawal sama sekali Kemana hulu balang-hulu balang yang seharusnya ada di sini tanya salah seorang dari mereka Aku khawatir ada sesuatu yang tidak beres Kau menyelidiklah ke ujung gang sebelah sana, aku akan memeriksa kamar Sri Baginda Dengan cepat hulu balang yang satu itu membuka pintu kamar Di dalam kamar, Dewa Maling yang berpelinga tajam telah mendengar percakapan kedua hulu balang itu Maka dengan cepat dia menyelinap di samping pintu sebelah kiri Sewaktu pintu terbuka tubuhnya tertutup oleh daun pintu Dan selangkah lagi hulu balang itu masuk ke dalam kamar Dewa Maling mengayunkan tinjunya ke batok kepala hulu balang itu Dengan mengeluarkan keluhan pendek si hulu balang tersungkur di lantai Dewa Maling cepat keluar dari kamar itu Tapi, wut, angin keras menyambar perutnya Dia terkejut bukan main dan terpaksa melompat ke belakang mencari selamat Yang menyerangnya ternyata adalah hulu balang yang tadi disangkainya telah jatuh pingsan Kurang ajar Makan ini kertak Dewa Maling lalu mengirimkan satu tendangan ke dada lawan Seret! Si hulu balang mencabut pedangnya dan memapas kaki Dewa Maling dengan senjata itu Mau tak mau Dewa Maling terpaksa menarik pulang kakinya kembali Dengan beringas dia melompat dan dari atas mengirimkan satu pukulan tangan kosong yang dirasyat Namun lagi-lagi lawannya sanggup berkelit Angin pukulan menghantam lantai kamar Permadani yang menutupi lantai itu robek bertaburan sedang lantai batu pualang hancur berketing-keting dan seantro kamar bergetar laksana di goncang lindu Si hulu balang begitu mengelak dengan sigap melancarkan serangan Pedangnya berkiblak empat kali berturut-turut Setan alas maki Dewa Maling penasaran Tangan kanannya yang memegang tombak Trisula digerakan Terang Pedang di tangan si hulu balang patah dua Hulu balang itu berseru kaget dan lekas melompat ke belakang Namun lebih cepat dari gerakannya itu, tombak Trisula meluncur menusuk dadanya Hulu balang tersebut mengeluh pendek Sesudah itu tubuhnya terguling di atas permadani dengan tiga lubang luka di dadanya Di luar terdengar suara langkah-langkah kaki mendatangi Dewa Maling menuju ke pintu dengan cepat Justru pada saat itu hulu balang-hulu balang istana yang berkepandayan tinggi tengah memasuki pintu kamar Tanpa pikir panjang Dewa Maling memegang daun pintu dan membantingkannya Tiga orang hulu balang tak keburu mengelak Dada dan tubuh mereka dihantam daun pintu dengan kerasnya Ketiganya kontan roboh tak sadarkan diri dengan hidung masing-masing bercucuran darah Sewaktu Mapatih Jayang Rono dan lima orang hulu balang sampai di kamar tersebut Dewa Maling sudah melarikan diri lewat jendela Jaga dengan ketat seluruh tembok kota reja kata Mapatih Jayang Rono Sehabis memberi perintah itu dia segera melompati jendela dan lenyap Jayang Rono berumur setengah abad lebih Dalam ilmu dan kesaktian dia termasuk golongan tokoh-tokoh yang disegani Otaknya yang cerdik segera dapat menarik kesimpulan bahwa Seorang Maling tingkat tinggi pastilah tidak akan melarikan diri lewat jalan biasa Karenanya, begitu tiba di halaman samping istana Jayang Rono tak ayah lagi segera melompat ke atas wuungan Apa yang diduganya ternyata tidak meleset Begitu dia menginjakan kakinya di atas wuungan Pada ujung atap istana sebelah utara Dilihatnya dalam kegelapan berkelebat sesosok tubuh berpakaian hulu balang Sebelumnya Mapatih Jayang Rono sudah diberitahu bahwa pencuri yang menyusup ke dalam isana itu Menyamar atau berpakaian sebagai seorang hulu balang Dengan mengertakan geraham, Mapatih ini segera lari di sepanjang atap mengejar Maling tersebut Sementara itu sambil lari dilihatnya belasan hulu balang dan peluhan pengawal-pengawal tingkat tinggi Telah berkebar berjaga-jaga di setiap sudut Dapat dipastikan bahwa si pencuri tak akan bisa lolos begitu saja Sewaktu Mapatih Jayang Rono sampai di ujung atap sebelah utara istana Dia jadi amat penasaran karena orang yang dikejarnya lenyap tiada bekas Di bawah dilihatnya dua orang hulu balang dan sembilan pengawal kelas satu berjaga jaya Tak mungkin pencuri itu lolos dari sini tanpa diketahui orang-orang di bawah sana Kata Jayang Rono dalam hati Pasti dia bersembunyi di sekitar sini Baru saja Seng Patih Kerajaan berpikir begitu Di ujung barat didengam ya suara hiruk pikuk dan seruan Api Api ketika Jayang Rono berpaling ke barat Benar saja Dilihatnya atap istana tenggelam dalam kobaran api Pengawal-pengawal klasi I dan klasi I lekas padamkan api Yang lain-lain tetap di tempat Ini adalah pancingan musuh teriak Jayang Rono dengan suara lantang mengandalkan tenaga dalam hingga terdengar ke segala penjuru Dengan matanya yang tajam Jayang Rono memandang teliti ke segenap penjuru Terutama ke tempat-tempat yang gelap Heran kemana perginya maling itu Kata Seng Patih pada dirinya sendiri Lalu berserulah dia Maling Edan Sebaiknya menyerahlah Kau sudah terkurung, tak mungkin bisa kabur Baru saja Mapatih Jayang Rono berseru demikian Mendadak di bawahnya terdengar teriakan Itu dia malingnya Lekas kejar Itu dia malingnya Lekas kejar Tak ayah lagi para hulu balang dan pengawal-pengawal yang ada di situ segera ikut mengejar Mapatih Jayang Rono segera pula hendak menggerakan kakinya Tapi sekilas pikiran timbul dalam benaknya yang cerdik dan berpengalaman Dia tetap di tempatnya dan memandang ke bawah dengan seksama Dari tempatnya berdiri itu jelas dilihatnya hulu balang yang tadi berteriak dan menunding sambil berlari Memperlambat larinya hingga akhirnya dia tinggal seorang diri di belakang Pasti dia bangsatnya kertak Jayang Rono Tanpa membuang tempo lagi dia melompat ke bawah Selagi tubuhnya melayang di udara Mendadak tampak belasan benda berkilauan menyambar ke arahnya Temiata hulu balang di bawah sana telah melemparkan senjata-senjata rahasia kepada Seng Patih Maling besar Jangan harap kau bisa lolos hidup-hidup dari sini Teriak Jayang Rono Tangan kirinya dipukulkan ke lawan Belasan senjata rahasia yang menyerangnya berpelantingan Di bawahnya terdengar kekehan si hulu balang yang memang bukan lain adalah Dewa Maling adanya Jayang Rono, kau memang cerdik Kejar dan tangkaplah aku Dewa Maling baju hitam berkelebat ke tembok istana yang saat itu sudah tak dijaga lagi Karena hulu balang-hulu balang dan para pengawal telah berlarian mengejar Maling yang tadi diteriakinya Ayo kejar aku tantang Dewa Maling kembali Begitu dia menginjakan kakinya di atas tembok Sebagai jawaban, sambil melesat mengejar Mampatih Jayang Rono melepaskan satu pukulan tangan kosong yang hebat Tembok istana hancur berantakan Tapi Dewa Maling sudah lenyap dari situ Hanya suara kekohannya terdengar di pohon besar di luar tembok istana Kurang ajar Kau mau lari kemana bah Kertak Jayang Rono dan segera menyusul Kedua orang itu untuk beberapa lamanya saling kejar mengejar di atas atap-atap rumah penduduk Dan kemudian, untuk kedua kalinya Jayang Rono kehilangan orang kejarannya itu di sebelah timur kota Raja Kemana pulakah lenyapnya Dewa Maling saat itu Sesungguhnya dia tak berada jauh dari Seng Patih Kerajaan Dengan mengandalkan ilmunya yang dinamakan cecak merayap di atap Dewa Maling laksana seekor cecak menempelkan dirinya di bawah ujung atap rumah penduduk yang gelap Sewaktu dilihatnya Patih itu pergi ke jurusan lain Segera Dewa Maling bergerak ke jurusan yang berlawanan Dan akhirnya sampai di tembok kota Raja yang dikawal ketat Para pengawal yang bertugas di sini di samping berjaga-jaga Mereka juga asyik membicarakan tentang menyusupnya seorang Maling Lihai yang berhasil mencuri senjata mustika tumbal kerajaan Dewa Maling tidak takutkan pengawal-pengawal ini malah dengan sikap keren dia melangkah ke hadapan mereka dan membentak Kalian kunyuk-kunyuk dogol semua Kawan-kawan kalian bertempur mati-matian di depan masjid mengeroyok Maling Penyusup Kalian enak-enakan ngobrol di sini Lekas bantu mereka Biar aku yang berjaga-jaga di tempat ini Mendengar bentakan yang menggeledek itu Tanpa curiga dan banyak tanya para pengawal dan hulu balang-hulu balang yang ada di situ Segera lari menuju ke tempat di mana dikatakan terjadi pertempuran hebat Dasar manusia-manusia tolol ujar Dewa Maling penuh geli Kemudian segera dilompatinya tembok tinggi batas kerajaan dan dalam tempo yang singkat dia sudah lenyap di kegelapan malam Namun belum lagi sepeminuman teh berlalu Dewa Maling merasa ada seseorang yang mengejarnya di belakang Dan belum sempat dia memalingkan kepala Satu bentakan nyaring terdengar sejarak sepuluh tombak di belakangnya Jangan harap kau bisa kabur senaknya, bangsa pencuri Sembilan pada waktu prajurit-prajurit pengawal dan para hulu balang lari secepatnya menuju ke masjid Mereka berpapasan dengan Mapatih Jayangrono Kalian mau ke mana tanya Seng Patih heran Di depan masjid tengah terjadi pertempuran Maling yang mencuri tombak Trisula sedang dikeroyok Kami kesana untuk memberikan bantuan Menerangkan salah seorang hulu balang Heranlah Mapatih Jayangrono Dia barusan lewat menyelidik di depan masjid dan disana tak terjadi keributan apa-apa Apalagi pertempuran Kalian telah kena tipu kata Jayangrono pula Dari siapa kalian tahu ada pertempuran di depan masjid? Seorang hulu balang kelas satu mengatakannya pada kami Kalian tolol semua, bentak Seng Patih Gusar bukan main Diikuti oleh pengawal-pengawal serta hulu balang Hulu balang itu dia segera menuju ke tembok timur Mana dia tanya Jayangrono dengan matem membeliak Tadi, tadi titik dia bilang akan berjaga-jaga di si Laak! Tamparan Patih Jayangrono mendarat di pipi hulu balang itu Hingga ucapannya yang tergagap-gagap ketakutan terputus sampai di situ Setelah memaki habis-habisan Tanpa membuang tempu Seng Patih segera melompati tembok kerajaan Dan lenyap dari pemandangan orang-orang tersebut Kurang dari sepeminuman teh dia berlari Di depannya dilihatnya seorang berpakaian hulu balang berlari dengan sebat sekali Nyatalah orang itu memiliki ilmu lari yang lihai Dan di samping itu, Jayangrono merasa gembira Karena inilah manusia yang dicari-carinya Mahapati yang berumur setengah abad lebih ini Segera mengerahkan pula ilmu larinya yang tak kalah hebat Dan dalam tempu singkat dia berhasil mendekati orang yang dikejarnya dalam jarak sepuluh tombak Maka membentaklah dia Jangan harap kau bisa kabur senaknya, bangsa pencuri Orang yang lari di depan terkejut dan memalingkan kepalanya Ternyata dia memalah dewa maling baju hitam Jayangrono Kau keliwat setia mengikutiku terus-terusan Aku akan beri hadiah atas kesetiaanmu itu Ini terimalah kata dewa maling Lalu dalam jarak kurang dari delapan tombak dia menghantamkan tangan kanannya ke belakang Mappati Jayangrono yang tengah lari kencang tak punya kesempatan untuk menangkis Dengan serta merta membuang diri ke samping kiri Wus! Angin pukulan lawan lewat di sampingnya, keras dan panas bukan main Berat! Angin pukulan yang lewat terus menghantam sebuah pohon besar Bukan saja pohon itu menjadi hangus hitam sampai ke ranting-rantingnya tetapi juga tumbang dengan mengeluarkan suara bergemuruh Kau berkelit dari seranganku, Jayangrono Berarti kau masih mau hidup Kalau mau terus bernafasku nasihatkan padamu agar kembali ke kota raja Mahapati Jayangrono Mendengus Dalam jarak sedekat itu kini dia bisa melihat jelas wajah si pencuri Hatinya terkejut Tak disangkanya yang melarikan tombak Trisula itu adalah Dewa Maling Baju Hitam Seorang tokoh pencuri yang terkenal lihai di dunia perselatan Pantas saja dia sanggup melarikan senjata tumbal kerajaan itu Sebelum ku terima nasihatmu, kau dengar dulu nasihatku menjawab Jayangrono Lekas serahkan kembali tombak Trisula Dan kepalamu itu akan selamat dari kewansuran Dewa Maling tertawa gelap-gelap mendengar ucapan patih itu Kau jauh dari saramu, Mahapati Kalau bicara jangan kelewat sombong Lekas kembalikan tombak Trisula itu Silahkan ambil sendiri sahut Dewa Maling Baju Hitam senaknya Dan sambil menimang-nimang tombak Trisula yang dipegangnya di tangan kiri Mapatih Jayangrono Gusar bukan main Namun dia tak segera turun tangan Ada beberapa hal yang harus diketahuinya Pertama, meski Dewa Maling terkenal sebagai pencuri kelas wahid Yang tak ada bandingannya di dunia perselatan Namun bagaimana dia bisa berhasil mencuri tombak Trisula Sedang senjata mustika itu disimpan di tempat yang paling tersembunyi Dan penuh dengan senjata-senjata rahasia yang mengancam jiwa setiap orang yang berani mengambilnya secara sembarangan Hal kedua yang ingin diketahui oleh Mapatih Jayangrono ialah Apakah ada seseorang yang bersembunyi di belakang pencuri itu Dan sekaligus memberitahu seluk-beluk penyimpanan tombak Trisula Dengan kata lain seorang telah memperalat Dewa Maling baju hitam Dewa Maling, untuk apa olahmu tombak Trisula tumbal kerajaan itu? Sekalipun kau memilikinya jangan harap kau bakal bisa menjadi raja Kembali Dewa Maling tertawa gelak-gelak Aku mau jadi raja atau mau jadi setan pelayangan Itu bukan urusanmu, Mapatih Sahutnya Jika kau mau mengembalikan senjata itu dan menerangkan siapa orang yang berdiri di belakangmu Aku akan bikin habis persoalan Dan di samping itu aku akan berikan hadiah besar untukmu Sudahlah Mapatih Kau kembalilah ke kota raja Kenapa memusimkan benda yang bukan milik bapak moyangmu? Marahlah Mapatih Jayangrono Aku bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi di kerajaan katanya Kalau kau tetap keras kepala, jangan harap kau bakal melihat matahari pagi Kalau begitu kau yang sebetulnya buru-buru inginkan mati, Jayangrono Marilah ku tolong kau mencari jalan ke neraka Habis berkata begitu Dewa Maling baju hitam melompat dan menyerang dengan mempergunakan tombak Trisula Senjata mustika bermata tiga itu menusuk sebat ke dada Mapatih Jayangrono Terang Bunga api berpercikan Dewa Maling baju hitam kaget bukan main Dia hampir tak melihat kapan lawannya itu mencabut pedang yang tergantung dinggang kirinya dan tahu-tahu senjata itu sudah berada di tangannya Dipakai untuk menangkis serangan tombak Trisula Memang dalam ilmu pedang, Mapatih Jayangrono memiliki kepandaian yang tinggi sekali Pada umur 35 tahun dia sudah dijuluki sebagai Raja Pedang dari Pajang dan kini dalam umur setengah abad lebih ternyata ilmu kepandaiannya semakin tinggi Meski Dewa Maling terkejut bukan main, tapi Seng Patih pun tak kurang kagetnya Sewaktu bentrokan senjata tadi, lengannya tergetar keras dan kesemutan Bahkan ketika ditelitinya salah satu bagian meta pedangnya telah rompal akibat beradu dengan tombak Trisula Melihat betapa ampuhnya senjata mustika yang dipakai tumbal kerajaan itu, Patih Jayangrono maklum bahwa saat itu dia tak boleh membuang-buang waktu Maka begitu menyerang dia segera mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling hebat dan selama ini menggetarkan dunia persilatan di Jawa Tengah Di lain pihak Dewa Maling memaklumi pula bahwa dalam ilmu silat bersenjata dia hanya akan sanggup melayani Raja Pedang dari Pajang itu dalam tempo yang singkat Untuk itu dia harus mengandalkan kegesitan atau mengusahakan menghantam pedang lawan dengan tombak Trisula Atau cepat-cepat angkat kaki dari situ dengan mempergunakan tipu muslihat Namun meski bagaimanapun kegusaran yang ada di hati Dewa Maling membuat laki-laki ini memutuskan untuk melayani terlebih dulu Seng Patih sampai beberapa puluh jurus Demikianlah maka kedua orang berilmu tinggi itu saling bertempur dengan hebatnya dalam gelapnya malam Dua puluh jurus berlalu Saat itu Dewa Maling sudah berada di bawah angin Serangan pedang lawan datang bertubi-tubi, kadang-kadang mencurah laksan air hujan Bangsat tua ini lihai betul, maki Dewa Maling baju hitam dalam hati Dalam keadaan begitu rupa dia melompat menjauhkan diri seperti orang yang hendak mengambil langkah seribu Mau lari kemana, manusia jahat, bentak ma'a Patih Jayangrono Lalu dengan satu gerakan kilat memburu melompat dan mengirimkan dua bacokan ganas Namun sekali ini Seng Patih telah tertipu Gerakan yang dibuat oleh Dewa Maling tadi sama sekali bukan untuk melarikan diri, tapi justru untuk memancing lawan Sewaktu Jayangrono melompat ke arahnya dengan membacokan pedang Laksana seekor kelinci dengan gesit Dewa Maling lompat ke samping lalu menyelinapkan satu tusukan tombak ke bagian tubuh sebelah bawah lawan yang tidak terjaga Karena bacokannya mengenai tempat kosong dengan sendirinya serangan balasan Dewa Maling membahayakan sekali bagi Jayangrono Dengan sebat Patih ini membabatkan pedangnya ke bawah karena dalam posisi begitu rupa ke itulah satu-satunya bagi dia untuk dapat menyelamatkan jiwanya Justru memang inilah yang dikehendaki oleh lawannya Melihat lawan membabatkan senjata ke bawah, Dewa Maling dengan keras memukulkan tombak Trisula ke atas menyongsong senjata lawan Raja pedang dari pajang terkejut namun kasib Tak ada kesempatan lagi untuk menghindarkan bentrokan senjata tersebut Terang Pedang di tangan Mapatih Jayangrono patah dua Jayangrono cepat melompat mundur sedang di hadapannya Dewa Maling tertawa mengekeh Tangan kanan memelintangkan tombak Trisula di depan dada sedang tangan kiri bertolak pinggang Jayangrono Sayang kau terlalu keras kepala Sudah ditakdirkan bahwa kau tak berakal melihat matahari esok pagi Dewa Maling menerjang ke muka Tombak Trisula berkiblat mengeru Jayangrono berusaha menangkis sedapat-dapatnya dengan sisa patahan pedang yang masih ada di tangannya sedang tangan kiri melepaskan satu pukulan tangan kosong yang didasyat Keparat Maki Dewa Maling karena dia tak menyangka kalau lawan yang sudah tak berdaya itu masih memiliki pukulan sakti yang hampir saja menghantam dirinya kalau dia tidak lekas-lekas menyingkir dan memaksanya membatalkan serangan mautnya tadi Walau bagaimanapun kau tak berakal bisa membawa lari tombak Trisula itu Pencuri jahat kata Jayangrono yang masih besar nyalinya meski kini sudah bertangan kosong Dewa Maling berkomat kamit Dalam marahnya dia merasa sudah cukup lama melayani patih pajang itu Dari dalam baju hitamnya yang terlindung oleh pakaian hulu balang dikeluarkannya sebuah benda hijau berbentuk suling Dengan kedua tangan terpentang Jayangrono menunggu waspada Senjata di tangan kiri lawan merupakan senjata aneh baginya Tiba-tiba Dewa Maling meletakkan salah satu ujung benda hijau berbentuk suling itu di ujung bibirnya dan meniup Satu suara melengking tajam menusuk anak pelinga mengema di keheningan malam Asap hijau yang ditaburi manik-manik merah menyala mencurah ke arah Jayangrono Dalam kagetnya patih pajang ini tak sempat lagi menyingkir Begitu asap hijau bertabur manik-manik merah menyambar hidungnya Patih ini terbatuk-batuk Dari tenggorokannya terdengar suara seperti mau muntah Kedua lututnya goyah dan akhirnya tubuhnya tergelimpang pingsan Dewa Maling baju hitam tertawa perlahan Jayangrono, kalau aku tidak membunuhmu sekarang bukan berarti aku memiliki belas kasehan terhadapmu Racun jahat yang ada dalam tubuhmu akan membuat kau menderita batuk darah seumur hidup Dirimu akan tersiksa, dan itu jauh lebih jahat daripada kematian Kembali Dewa Maling tertawa perlahan Kemudian dengan memboyong tombak Trisula, dia berkelebat cepat meninggalkan tempat itu Kira-kira Dewa Maling sudah berlalu sejauh seratus tombak Satu bayangan putih entah dari mana datangnya tahu-tahu sudah berada di tempat itu Melihat sosok tubuh patih Jayangrono yang terhampar di tanah, orang ini memaki Sialan, aku terlambat 10. Orang berpakaian putih itu membungkuk di samping tubuh Jayangrono Wajah seng patih kelihatan memiru sedang dari sela bibirnya keluar busa kental dan leher bengkak menggembung Racun jahat, kata orang berpakaian putih dalam hati Telapak tangan kanannya ditekankan ke perut Jayangrono sedang jari-jari tangan kiri mencengkeram leher patih itu Sesaat kemudian kelihatan tubuh Jayangrono menggeliat, lalu melejang-lejang Dari mulutnya semakin banyak keluar busa dan kini busa itu berwarna kehijauan Kemudian terdengar perutnya mengerok dan seng patih muntah dua kali berturut-turut Orang berpakaian putih merasa lega melihat manusia yang ditolongnya muntah Dia maklum, kalau Jayangrono tidak muntah begitu rupa, miscaya nyawa seng patih tak mungkin diselamatkannya Tapi dia tahu bahwa sampai di situ keselamatan Jayangrono masih belum terjamin sepenuhnya Setelah mengalirkan hawa panas dan hawa dingin ke dalam aliran darah seng patih lalu diambilnya dua butir obat dan dimasukkannya ke dalam mulut patih itu Setelah yakten bahwa kini tak ada lagi racun jahat yang mengendap dalam tubuh atau jalan nafas Jayangrono Laki-laki berpakaian putih itu sebelum meninggalkan tempat tersebut dengan jari-jari tangan kanannya menggurat tanah membuat tulisan Sementara seisi istana pajang heboh oleh tercurinya tombak trisula serta lenyap tak diketahui kemana perginya mapatih Jayangrono Malam yang dingin telah berganti dengan siang, fajar telah menyingsing di timur Tubuh mapatih Jayangrono yang selama beberapa jam terhantar di tanah kelihatan bergerak Sepasang matanya membuka perlahan Akhirnya patih ini siuman dan duduk menjelepok di tanah Mula-mula dia heran menyaksikan di mana dia berada saat itu Namun bila dia ingat apa yang telah terjadi barulah dia sadar Dia memandang berkeliling dan pada waktu itulah pandangannya membentur pada barisan-barisan tulisan yang tertera di tanah di ujung kakinya Kembalilah ke istana Tentang tombak trisula tak usah dikhawatirkan Mudah-mudahan dapatku kembalikan dalam waktu yang singkat Pendekar 212 Pendekar 212, Desis Jayangrono Dia tak pernah kenal orang itu tapi di seluruh Jawa Tengah namanya sudah tersohor sebagai seorang pendekar berusia muda yang amat tinggi ilmu silat serta kesaktiannya Yang bertualang dari situ daerah ke daerah lain menjalankan tugas membela kebenaran dan keadilan Menolong siapa saja yang tertindas dan mendapat bahaya Kemudian Jayangrono ingat pula bagaimana Dewa Maling Baju Hitam telah meniupkan racun jahat kepadanya hingga dia roboh pingsan Tentu pendekar 212 itulah yang telah menolongnya Perlahan-lahan Jayangrono berdiri Dendam kesumatnya terhadap Dewa Maling amat besar Tapi dia tak bisa berbuat suatu apa selain berharap bahwa pendekar 212 Wirosa Bleng benar-benar bisa mengambil dan mengembalikan tombak-tumbak kerajaan itu Dengan harapan itulah Jayangrono meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Istana Pajang Kira-kira setengah hari perjalanan dari Pajang terdapatlah sebuah lembah liar Dulunya lembah ini adalah sebuah lembah subur Tapi sewaktu banjir melanda daerah itu, segala kesuburan lembah tersebut ikut tersapu Bahkan sebuah kuil yang terdapat di situ ikut menjadi korban, hampir keseluruhannya diterjang banjir Kini sisa-sisa kuil tersebut masih berdiri meskipun sudah tak beratap lagi dan dinding-dinding sebagian besar hanya tinggal sepotong-sepotong Boleh dikatakan sejak lembah itu berubah menjadi lembah liar, tak seorang manusia pun yang datang ke sana Namun di hari itu adalah aneh karena di depan bekas-bekas runtuhan kuil kelihatan dua ekor kuda besar tengah merumput Terlindung di balik reruntuhan tembok kuil berdiri dua orang laki-laki Yang satu bertubuh kecil bermuka cekung Kumisnya tebal melintang Yang seorang lagi kebalikannya berbadan besar tegap Mereka berdua adalah pangeran Rana Belambang dan pembantu kepercayaannya yaitu Pandemang Aku khawatir kalau-kalau si Dewa Maling gagal mencuri tombak itu, kata pangeran Rana Belambang Mana mungkin, pangeran Dia seroang cerdik, punya seribu akal dan berilmu tinggi pula Menyahut Pandemang seraya mengusap-usap dagunya yang lebat ditumbuhi berwok Tapi dia bisa saja silap, lupa akan seluk-beluk mengambil senjata itu Percayalah pangeran, Dewa Maling pasti berhasil mengambil tombak Trisla Kalau tidak percuma dia mendapat julukan hebat begitu rupa Untuk beberapa lamanya pangeran Rana Belambang tak berkata apa-apa Sampai pada akhirnya di tepi lembah dilihatnya satu titik hitam muncuri mendatang dengan cepat Itu dia, kata pangeran Rana Belambang gembira Pandemang memandang ke arah yang ditunjuk Titik hitam itu semakin dekat dan ternyata memang dia adalah Dewa Maling baju hitam yang telah menanggalkan pakaian hulu balangnya Bagaimana? Berhasil pertanyaan itu cepat-cepat diajukan oleh pangeran Rana Belambang pada Dewa Maling Begitu Dewa Maling sampai di hadapannya Beres pangeran Beres jawab Dewa Maling dengan tertawa lebar Gembiralah pangeran Rana Belambang Dia tertawa lebih lebar dari Dewa Maling Kata pangeran Rana Belambang Bagaimana dengan janjimu hendak mengangkat aku jadi orang berpangkat di istana? Rana Belambang tersenyum Kau tak usah khawatir Dewa Maling Segera takhta kerajaan sudah berada di tanganku pangkat apapun yang kau inginkan pastiku beri Sekarang rencana kita itu masih cukup panjang untuk diwujudkan meski tombak terisula sudah berada di tangan kita Apalagi yang harus kita laksanakan Pangeran bertanya Dewa Maling Pertama-tama kita harus melenyapkan Mapatih Jayang Rono Titik Dewa Maling tertawa gelak-gelak Kenapa kau tertawa tanya pangeran Rana Belambang Heran Soal diri Mapatih Jayang Rono Kau tak usah khawatir Pangeran Tak usah khawatir Dia sudah kubikin beres Maksudmu Dewa Maling lalu menerangkan pertempurannya dengan Jayang Rono Dan bagaimana dia pada akhirnya berhasil merobohkan tokoh tinggi istana pajang itu Bukan main gembiranya Rana Belambang Berkali-kali dipujinya Dewa Maling Kalau begitu, kata Seng Pangeran pula Malam ini juga aku sudah bisa menggerakkan bala tentara Surabaya untuk menggempur istana Rana Belambang mengangguk-angguk kemudian katanya Dengar Dewa Maling Pasukan-pasukan akan memasuki kota raja dari pintu selatan Sebelum itu beberapa orangku yang ada di dalam kota raja akan menimbulkan kebakaran Kau sendiri terserah apakah mau ikut menggempur bersama-samaku atau datang seorang diri Karena ada sedikit urusan, biarlah aku datang seorang diri Pangeran, jawab Dewa Maling Baiklah kalau begitu Sampai bertemu di kota raja malam ini Sampai ketemu, balas Dewa Maling lalu meninggalkan tempat itu Sesudah Dewa Maling lenyap di kejauhan Pangeran Rana Belambang dan Pandemang naik ke kuda masing-masing Apa kataku, Pangeran, berkata Pandemang Dewa Maling pasti berhasil mendapatkan tombak terisula itu Pangeran Rana Belambang tak berkata apa-apa Melainkan menepuk pinggul kudanya agar lari lebih kencang Agar lebih cepat sebaiknya kita ambil jalan memotong saja Pandemang Kata Pangeran Rana Belambang Baik, Pangeran, menyetujui si pembantu Maka kedua orang itu pun membelok memasuki sebuah jalan kecil Pangeran Rana Belambang di sebelah depan sedang pembantunya mengikut dari belakang Ada kira-kira sepeminuman teh mereka menempuh jalan liar kecil itu Sewaktu di depan mereka terdengar suara siulan membawakan lagu tak teratur dan tak menentu nadanya Tiada beda dengan anak-anak yang baru pandai bersiul Yang anehnya suara siulan itu masuk ke telinga kedua penunggang kuda dan menggetarkan gendang-gendang telinga mereka Siapa pula yang berada di daerah liar dan bersiul begitu rupa Ujar Pangeran Rana Belambang pada Pandemang Ada kelainan dalam suara siulan ini Pangeran, memperingatkan Pandemang Aku juga merasakan Kata Pangeran Rana Belambang dan mulai memperlambat lari kudanya Karena itu bersikap waspadalah Pandemang Setelah dua kali peminuman teh jauhnya mereka menempuh jalan kecil itu rasa heran semakin bertambah Betapakah tidak, sudah sejauh itu tetap mereka masih belum juga memapasi atau melihat orang yang bersiul Sedang suara siulan tetap santar datangnya dari sebelah muka Seorang biasa tak mungkin dapat bersiul seaneh ini Membatin Rana Belambang Bira banyak inggangnya untuk memastikan bahwa tombak Trisula masih berada di situ Setelah satu kali peminuman teh lagi berlalu bertanyalah Pangeran Rana Belambang Bagaimana Pandemang, apakah kita teruskan juga menempuh jalan kecil ini? Terserah Pangeran Menurut hamba sebaiknya kita kembali saja Tapi sudah jauh begini kepalang tanggung, kata Rana Belambang Dia berpikir sejenak lalu Biar kita teruskan saja Aku kepingin tahu siapa manusianya yang bersiul itu Maka keduanya pun memacu kuda masing-masing kembali Tak selang berapa lama di hadapan mereka tampaklah seseorang duduk di tepi jalan Bersandar ke sebatang pohon Kedua kakinya diulurkan ke depan Orang inilah yang tengah asik bersiul-siul senaknya Bahkan ketika Pangeran Rana Belambang dan Pandemang sampai di tempat itu Dia terus saja bersiul-siul, seolah-olah tidak pernah tahu atau tidak peduli akan kehadiran kedua penunggang kuda itu Hanya seorang pemuda tolol gila, kiranya Pandemang Ku kira siapa kata Rana Belambang pada pembantunya Pandemang juga jadi mendongkol ketika menyaksikan orang yang bersiul itu adalah seorang pemuda berpakaian putih, bertampang tolol dan berambut gondrong Orang edan, minggirlah Beri kami jalan membentak Pandemang Di bentak demikian rupasi pemuda bukannya hentikan siulan, malah semakin memperkencangnya hingga baik Pangeran Rana Belambang maupun Pandemang terpaksa menutup jalan pendengaran masing-masing agar telinga mereka tidak menjadi sakit pengang Pemuda hina dinebentak Pandemang lagi penuh marah, berani kau bersikap kurang ajar terhadap kami Ku pecahkan kepalamu Pandemang melompat dari kudanya Tinjungnya yang keras besar laksana palu godam diayunkan ke kepala pemuda itu 11. Pandemang Tahan dulu, seru Pangeran Rana Belambang Mau tak mau mendengar seruan itu Pandemang menghentikan gerakannya Dia berpaling dan bertanya heran Mungkin dia tuli, Pandemang Hingga tak mendengar ucapan kita Sekalipun tuli tapi dia toh tidak buta, Pangeran Rana Belambang mengambil sekeping uang perak Sambil melemparkan uang itu ke depan kaki pemuda yang duduk di tanah Dia berkata, pemuda, kalau kau hanya seorang pengemis, ambillah uang itu dan menyingkirlah lekas Si pemuda menghentikan siulannya Sebagai ganti dari mulutnya kini keluar suara tertawa membahak, membuat dua ekor kuda yang ada di situ menjadi gelisah dan mengeluarkan suara ringkikan ketakutan Apa kata hamba, Pangeran? Pemuda ini memang pantas diberi hajaran kata Pandemang Rana Belambang kali ini juga sudah menjadi gusar sehingga sewaktu pembantunya itu kembali mengayunkan tangan memukul kepala si pemuda, dia tak menghalangi lagi Berat Suara itu dibarengi dengan keluhan tinggi Pandemang Entah kapan si pemuda bergerak, tahu-tahu pukulan Pandemang meleset dan menghantam pohon di belakangnya hingga patah dan tumbang dengan mengeluarkan suara berisik Pandemang sendiri mengeluh kesakitan Tinju kanannya kelihatan merah lecet Dan ini membuat laki-laki itu naik ke kepala amarahnya Masih dengan mengandalkan tangan kosong Pandemang menerjang ke muka menyerbu si pemuda berpakaian putih Yang diserang ganda tertawa lalu berkelit ke samping Setiap serangan yang dilancarkan oleh Pandemang tak satu pun mengenai sasarannya Ini membuat Pandemang semakin naik pitam sedang lawannya terus-menerus tertawa mengejek Akhirnya Pandemang tak menunggu lebih lama lagi Dua bilah golok besar yang senantiasa tergantung diinggangnya kiri-kanan dicabutnya Sesaat kemudian sepasang senjata itu laksana hujan mencurah meneru-deru ke arah pemuda berbaju putih Dalam keadaan begitu rupa si pemuda tak bisa main-main seperti tadi lagi Dia mesti bertindak cepat kalau tidak mau dapat celaka Didahului oleh suara siulan yang melengking tinggi laksana mau merobek gendang-gendang telinga Pemuda itu berkelebat Di lain kejap tubuhnya lenyap menjadi bayang-bayang dan Pandemang kini bimung sendiri Karena tak dapat melihat di mana lawannya berada Buuk Pandemang berteriak kesakitan Tubuhnya terhuyung-huyung ke depan hampir jatuh menelungkup Karena satu pukulan keras mendarat di punggungnya Untung saja pukulan itu hanya mengandalkan tenaga kasar Kalau disertai tenaga dalam niscaya Pandemang akan konyol detik itu juga Dengan beringas Pandemang membalikan tubuh Dua bilah goloknya membacok susul-menyusul namun lagi-lagi dia hanya menyerang tempat kosong Sebelum dia dapat memastikan di mana musuhnya berada Satu pukulan lagi mendarat di ulu hatinya Pandemang mengeluh pendek Perutnya mua seperti mau muntah Ketika satu tamparan menghajar mukanya Tak ampun lagi laki-laki bertubuh besar tinggi ini terhuyung nanar dan menggelepak pingsan di tanah Untuk beberapa lamanya pangeran rana belambang tertegun heran di atas punggung kudanya Dia tahu betul tingkat ilmu kepandayan Pandemang Tidak sembarang orang bisa mengalahkannya Apalagi secepat dan secara main-main seperti yang dilakukan si pemuda Pemuda rambut gondrong Siapakah kau sebetulnya bertanya rana belambang Aku adalah rana belambang Jawab pemuda itu senaknya dengan cengar-cengir Lalu meneruskan Anak seorang gundik yang ingin menjadi raja Yang telah mencuri tombak teri sulat tumbal kerajaan Merahlah para serana belambang Dihunusnya kerisnya dari balik pinggang Lalu dengan gerakan enteng melompat turun dari punggung kuda Selagi tubuhnya melayang di udara Dia sudah mengirimkan satu serangan yang hebat Membuat pemuda rambut gondrong Tertaksa buru-buru menyingkir Sesaat kemudian terjadilah pertarungan yang seru di jalan kecil itu Ternyata rana belambang lebih tinggi ilmu silatnya dari Pandemang Gerakan-gerakannya gesit Serangannya cepat sebat Tiap-tiap ilmu silat yang dimainkannya licik dan berbahaya Kalau saja lawannya tidak hati-hati dan berpengalaman mungkin sudah sejak tadi-tadi dia mendapat celaka 30 jurus berlalu Meski berada di atas angin rana belambang masih belum berhasil untuk merobohkan lawannya Untuk mempercepat maksudnya mempecundangi lawan pada jurus ke-32 pangeran ini mengeluarkan tombak trisula Dengah keris di tangan kiri dan tombak trisula di tangan kanan dia melanjutkan menggempur si pemuda Haha tanda seru Senjata curian yang hendak kau andalkan pangeran Sungguh keterlaluan ejek pemuda rambut gondrong Sambil berkelip di jangkaunya golok besar milik Pandemang Dengan satu gerakan yang sebat, golok itu disapukannya terdepan Rana belambang mengelak cepat dan dari samping mengirimkan satu tusukan keras dengan tombak trisula Tapi dia kaget karena lawannya tak ada lagi di tempat semula Dalam kebingungan begitu rupa satu benda keras menghantam kepalanya sebelah belakang Seng pangeran mengeluh pendek Pemandangan-mandangan berbinar-binar Tanah yang dipijaknya, laksana amblas dan sesaat kemudian dia tergelimpang pingsan menyusul Pandemang Pemuda berambut gondrong tertawa perlahan Dia ambilnya tombak trisula dari genggaman rana belambang Lalu diselitkannya diinggang di balik bajunya Para pengawal di pintu gerbang kota raja sebelah timur terkejut dan juga heran Sewaktu menyaksikan seorang pemuda asing dengan menunggangi kuda Membawa dua sosok tubuh yang diletakkan di atas punggung seekor kuda gandengan Kejut serta keheranan mereka bertambah lagi Bila mana mengenali bahwa dua orang yang ada di punggung kuda gandengan Itu adalah pangeran rana belambang dan pembantunya yang bernama Pandemang Bukalah pintu gebang, kata si pemuda Di saat itu selusin pengawal sudah mengurung pemuda ini Bersiap-siap untuk menangkapnya Turun dari kuda dan serahkan dirimu lekas kata pemimpin pengawal Si pemuda memaki dalam hati Para pengawal, kalian tidak tahu apa-apa Karena itu jangan banyak bacot Lekas buka pintu gerbang Aku harus menghadap mapatih jayang ronos lekasnya Katakan dulu siapa kau Kota raja berada dalam keadaan darurat Tidak sembarang orang boleh masuk Apalagi kau datang membawa pangeran rana belambang beserta pembantunya dalam keadaan begini rupa Bicaramu keren amat, sobat ujar si pemuda rambut gondrong Sekali kuadukan pada mapatih jayang rono pasti kau bakal mendapat hukuman Tak perlu mengancam Lekas serahkan dirimu Kalian mau buka pintu gerbang ini atau tidak Bentak si pemuda kesal Sompret Berani membentak dampurat ke pak ia pengawal Lalu melompat untuk menyentakan kaki pemuda itu Namun sebelum maksudnya kesampaian si pemuda telah lebih dulu menghantamkan tumitnya ke dada kepala prajurit itu Hingga tubuhnya mencelat mental dan jatuh duduk di tanah Melihat itu 10 prajurit pengawal segera menghunus pedang masing-masing dan mengeroyok si pemuda Sementara seorang prajurit pengawal lainnya menyelingap masuk ke kota raja Guna melaporkan kejadian itu pada atasannya Ketika 5 orang hulu balang sampai ke tempat itu Mereka amat terkejut menyaksikan bagaimana 10 prajurit pengawal berhamparan di depan pintu gerbang Ada yang merintih kesakitan Ada yang menggelepak pingsan Sedang pemuda rambut gondrong masih tetap berada di punggung kuda dengan senyum-senyum kecil Seolah-olah tak ada terjadi apa-apa di situ Orang gendeng bentak salah seorang hulu balang Diikuti oleh orang kawannya dia segera mencabut pedangnya membabat ke depan 5 senjata maut berkelebat kencang Tahan terdengar satu bentakan memerintah keras 5 hulu balang kerajaan menghentikan gerakan mereka Yang datang adalah seorang laki-laki yang sudah berumur tapi masih kelihatan gagah Melihat orang ini, pemuda rambut gondrong segera melompat turun dari atas kudanya dan menjurah hormat seraya berkata Mab Patih Jayang Rono, aku yang rendah datang untuk menepati janji yang kutulis malam tadi Mula-mula Jayang Rono keheran-heranan atas ucapan pemuda yang tak dikenal itu Namun bila dia ingat apa yang dialaminya semalam, segera dia sadar Apakah kau pendekar 212 tanda tanya Seng Patih bertanya Betul, Mab Patih, jawab si pemuda yang ternyata adalah pendekar kapak maut Naga Geni 212 Wirosa Bleng Jayang Rono memandang berkeliling pada para hulu balang dan pengawal-pengawal pintu gerbang yang mulai sulman Kalian ceroboh semua, tidak mengenali siapa adanya pemuda ini Dialah yang menyelamatkan pajang Yang datang untuk mengembalikan tombak Trisula yang telah dicuri itu Tentu saja semua prajurit dan hulu balang yang ada di situ menjadi kaget bukan main Mana mereka menyangka kalau, si pemuda berambut gondrong bertampang tolol itu adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Yang selama ini sangat terkenal dalam dunia persilatan Dengan cepat mereka membuka pintu gerbang kota reja lebar-lebar Jayang Rono membawa Wirosa Bleng ke gedung Kepatihan Begitu duduk berhadap-hadapan Jayang Rono segera bertanya Pendekar, apakah kau berhasil mendapatkan kembali tombak Trisula? Wirosa Bleng mengangguk Dari balik baju putihnya dikeluarkannya tombak Trisula Jayang Rono menerima senjata itu Setelah menelitinya sebentar, berserulah Mapatih pajang itu Ini tombak Trisula palsu Wirosa Bleng terkejut dan tersentak dari kursinya Bagaimana Mapatih tahu tanda tanya-tanya pendekar 212? Sepintas lalu memang kelihatan seperti yang asli, kata Jayang Rono Tapi jika diperhatikan akan kentara sinarnya redup dan buatannya kasar Kalau kau tak percaya lihat aku buktikan Jayang Rono mengambil sebilah pedang pajangan yang tergantung di dinding ruangan itu Dengan pedang itu kemudian ditetaknya tombak Trisula Tombak tersebut langsung terpotong 2 Lihat kata Jayang Rono pula Pedang mustika milikku pun tak mungkin bisa memapas tombak Trisula Ini hanya sebilah pedang biasa sanggup memotongnya jadi dua Kalau begitu aku telah tertipu kata Wirosa Bleng sambil menggaruk-garuk kepalanya yang berambut gondrong Dan di dalam hati pemuda ini memaki setengah mati Aku tak salahkan kau, pendekar 212, berkata Mapatih Jayang Rono Sebelumnya kau tak pernah melihat tombak Trisula yang asli Setelah saling berdiam diri beberapa lamanya bertanyalah Jayang Rono Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya bawa masuk rana belambang dan pembantunya Kita bisa tanyai mereka, menganjurkan Wiro Jayang Rono menyetujui anjuran itu Lalu kedua orang tersebut pun dibawa masuk ke ruangan itu tanpa dilepaskan totokan di tubuh masing-masing Pangeran rana belambang, kata Mapatih Jayang Rono Yang masih mau menyebut pangeran terhadap pengkhianat itu Karena kedokmu sudah terbuka tak ada gunanya kau bersembunyi-sembunyi lagi Jawablah setiap pertanyaanku dengan jujur Di mana tombak Trisula yang asli kau sembunyikan? Apa? Di mana tombak Trisula yang asli kau sembunyikan mengulang Jayang Rono Rana belambang yang bermuka kecil tekung itu memandang tepat-tepat pada Jayang Rono Lalu pada potongan-potongan tombak yang menggeletak di lantai ruangan dan akhirnya berkata Aku tidak mengerti maksudmu Kau lihat potongan senjata itu? Bentuknya persis seperti tombak Trisula tapi adalah palsu Palsu atau tidak itu bukan urusanku, Mapatih kata rana belambang pula Kau telah menyuruh Dewa Maling Baju Hitam untuk mencuri senjata tumbal kerajaan itu Ketika kau ku tangkap tombak tersebut ada padamu dan temiata palsu Kau atau si pencurikah yang telah menukarnya dengan yang palsu yang berkata ini adalah Wiro Sableng Orang gendeng, aku tidak ada urusan denganmu Aku tidak sudi menjawab pertanyaan orang gila Wiro Sableng tertawa perlahan dan menjawab Bagaimanapun gilanya diriku, tapi aku tidak segilamu, rana belambang Seluruh pajang tahu kalau kau cuma anak seorang gundik Tapi mengapa menyebut diri sebagai pangeran Dan lebih dari itu berhasrat hendak jadi raja pula Mana yang lebih gila, aku atau kau? Merahlah muka rana belambang mendengar ucapan itu Lekas beritahu di mana tombak terisula yang asli sentak jayang rono Aku tidak tahu jangan berdalih, pangeran Kalau dia tak mau menjawab secara baik-baik Aku ada care yang paling bagus untuk membuatnya bicara Mapatih, kata Wiro pula Mapatih, membuka suara pandemang Pangeran rana belambang tidak berdusta Dia betul-betul tidak tahu apa yang kau maksudkan Dengan tombak terisula asli dan yang palsu Lantas apa yang kau ketahui? Orang gagah tanya Wiro Sableng Bangsa terendah, kelak aku akan memenggal batang lehermu Kata pandemang mendesis Sebelum kau memenggal lehernya Kau mesti selamatkan dulu kau punya batang leher sendiri Ayo katakan apa yang kau ketahui bentak jayang rono Aku tak mau bicara jawaban demang Baik, tak apa, kata Seng Patih pula Dipanggilnya beberapa orang hulu balang lalu disuruhnya jebloskan kedua orang itu ke dalam penjara Aku mempunyai dugaan, Mapatih, kata Wiro Sableng Begitu dia tinggal berdua dengan jayang rono Dugaan apa? Mungkin sekali dewa maling baju hitamlah yang punya pekerjaan Dicurinya tombak terisula yang asli lalu kepada rana belambang diserahkannya yang palsu titik Dugaanmu bukan mustahil, ujar Mapatih jayang rono Bisakah kau membantuku kembali untuk mendapatkan tombak terisula yang asli itu? Sebagai jawaban Wiro Sableng berdiri lalu berkata Akan aku usahakan, Mapatih Usahakanlah sebelum Seri Baginda kembali dari daerah Kalau tidak aku bisa berabe Jangan khawatir, Mapatih Mudah-mudahan berhasil, kata Wiro Sableng Meskipun ruangan itu mempunyai pintu untuk keluar masuk Tapi pemuda ini dengan senaknya memilih jendela untuk jalan lewat meninggalkan ruangan tersebut 12. Sehabis meninggalkan kudil tua di lembah liar itu Dewa maling baju hitam tak hentinya merasa geli dalam hati akan kebodohan pangeran rana belambang yang telah kena ditipunya Di samping ahli mencuri, Dewa maling adalah seorang licik yang teramat jahat hatinya Begitu tombak terisula berada di tangannya segera dia pergi ke seorang tukang tempat dan disuruhnya membuat sebuah tombak yang bentuknya persis seperti tombak terisula yang asli Kemudian tombak terisula yang palsu itulah yang diserahkannya pada rana belambang Dasar tolol, kata Dewa maling dalam hati, kini aku punya kesempatan untuk jadi raja pajang Jadi raja pajang Jadi raja, bukan min Saking gembira dan geli akan ketololan rana belambang di puncak sebuah bukit Dewa maling tertawa gelak-gelak seorang diri Orang gila dari manakah yang tertawa di siang bolong begini rupa satu suara tinggi membentak Dua sosok bayangan bekelebat Dewa maling baju hitam terkejut, menghentikan tawanya dan memandang berteliling Berubahlah paras Dewa maling baju hitam sewaktu melihat dua orang gadis berjubah kuning berdiri di kiri kanannya Siapa yang tak kenal dengan sepasang iblis bertina yang berparas cantik tapi berhati lebih kejam dari iblis Untuk menghilangkan rasa terkejut dan kegentaran hatinya Dewa maling buru-buru menjurah hormat dan berkata Ah, sepasang iblis bertina kiranya Harap dimaafkan kalau suara tertawa ku mengganggu ketenteraman kalian Tapi hari ini aku benar-benar gembira Apa yang menyebabkan kau gembira tanya Nila Maharani Anu titik hem, aku menemukan sebuah kantung berisi perhiasan Jawab Dewa maling dan sesudah itu laki-laki ini memaki ketololannya dalam hati Mengapa dia harus menjawab begitu rupa? Bukankah seribu jawaban lainnya bisa diberikannya? Hatinya tercekat sewaktu Nila Maharani bertanya lagi Mana coba ku lihat kantung itu? Dengan masih memaki dalam hati Dewa maling mengeluarkan kantung yang dimaksudkannya lalu diserahkannya pada Nila Maharani Si gadis memeriksa isi kantung itu Ternyata memang isinya perhiasan Nasibmu memang beruntung, Dewa maling Namun sayang benda ini bukan rejekimu Iblis-iblis di neraka telah menentukan agar perhiasan ini diserahkan padaku Berubahlah paras Dewa maling Ah, rupanya memang demikian kata Dewa maling Tapi lebih cocok lagi kalau perhiasan itu kita bagi dua saja Tutup mulut licikmu Nila Mahadewi menukas Sekarang Ayo lekas serahkan tombak Trisula yang asli kepada aku Dewa maling baju hitam laksana disengat kalah jengking Dia undur beberapa langkah lalu tertawa Kau bicara apakah, Iblis betina? Nila Mahadewi balas tertawa tapi penuh kesinisan Dan gadis ini kemudian membentak Kau jangan berpura-pura pilon Jangan berlagak tidak tahu Ayo lekas serahkan tombak Trisula itu Nila Mahadewi mengulurkan tangan kanannya Tombak Trisula? Tombak Trisula apa? Aku betul-betul tidak mengerti kata Dewa maling Masih berpura-pura sedang hatinya tambah tidak enak Naga-naganya bahaya perselisihan tak mungkin lagi dihindarkan Walau bagaimanapun dia tak berakal menyerahkan tombak Trisula tersebut Yang membuat dia heran ialah bagaimana Iblis berbaju kuning ini mengetahui bahwa tombak Trisula tumbal kerajaan yang asli ada padanya Nila Mahadewi mendengus dan pandangan matanya berubah angker Tombak Trisula yang kau curi dari istana pajang Ayo, kau masih mau dusta Oh, sungguh telingamu tajam sekali Sungguh matamu terang sekali Sahut Dewa maling pula sambil memainkan senyum Jika tombak tersebut yang kau maksudkan Sayang telah ku serahkan pada Pangeran Rana Belambang karena dialah yang menyuruh aku untuk mencurinya Dan sebagai upahnya kau dihadiahi perhiasa dalam kantong tadi bukan? Yang kau katakan kau temui di tengah jalan ujar Nila Maharani Nila Mahadewi menimpali Terhadap lain orang kau boleh bicara dusta Tapi terhadap kami awas Sungguh mati tombak Trisula sudah ku serahkan pada Pangeran Rana Belambang Pembantunya yang bernama Pandemang menyaksikan sendiri hal itu Kata Dewa maling masih mempertahankan kedustaannya sedapat-dapatnya Nila Mahadewi tertawa tinggi Memang, memang telah kau serahkan pada si Rana Belambang Tapi bukan tombak Trisula yang asli, melainkan yang palsu Berubahlah paras Dewa maling baju hitam Tanpa membuang tempo lagi dia berkata Maafkan aku sepasang iblis betina Karena masih ada lain urusan aku mohon diri Habis berkata begitu Dewa maling baju hitam cepat-cepat hendak berlalu Tapi, eee, 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 eee Mau ke mana Dewa maling? Apa kau tidak punya telinga? Mana tombak Trisula itu tanya Nila Mahadewi dan cepat menghadang jalan Dewa maling Maaf iblis betina, aku tak bisa bicara panjang lebar lagi Jika kau inginkan tombak Trisula, mintalah langsung pada Pangeran Rana Belambang Kurang ajar Masih berani mempermainkan aku teriak Nila Mahadewi marah Dia menerjang ke depan seraya mendorongkan telapak tangan kirinya Serangkum angin keras menyambar ke dada Dewa maling baju hitam Yang diserang cepat berkelit, menjatuhkan diri lalu berguling aneh di tanah Dan sesaat kemudian dia sudah berada 15 tombak jauhnya dari kedua darah berbaju kuning itu Cara melari boleh juga Tapi jangan harap bisa kabur mentah-mentah dari hadapan Kukerta Nila Mahadewi Dengan mempergunakan ilmu lompatan yang disebut kata sakti melompati gunung Tubuhnya laksana terbang di udara dan sesaat kemudian sudah menghadang di hadapan Dewa maling baju hitam Kaget Dewa maling baju hitam bukan alang kepalang Tahu bahwa pertempuran tak dapat dihindar dan untuk lari pun tak mungkin Begitu berhadap-hadapan Dewa maling segera mengirimkan satu tendangan ke ulu hati Nila Mahadewi Serangan ini dengan mudah bisa dikelit oleh Nila Mahadewi namun dia terperdaya Tendangan yang dilancarkan lawan hanyalah tipuan belaka karena di saat dia bergerak mengelak Satu jotosan keras dari samping kiri hampir saja meremukan batok kepalanya Kalau dari jurusan lain kakaknya tidak datang membantu Dasar iblis Beraninya men keroyok bentak Dewa maling marah dan penasaran Kau berani memaki Bagus Kupun tir leharmu teriak Nila Maharani Majulah kalian berdua Aku tidak takut Jawab Dewa maling baju hitam Baru saja dia berkata begitu selarik sinar berkilauan menyambar Membuat kedua lawannya tersentak kaget dan mundur Ternyata Dewa maling baju hitam telah mengeluarkan tombak Trisula Dan dengan senjata itu menyerang kedua lawannya Karena tombak Trisula adalah senjata sakti yang tak bisa dibuat main Maka Nila Maharani dan adiknya harus berlaku hati-hati Masih untung tombak mustika itu berada di tangah lawan seperti Dewa maling Kalau di tangan seorang lawan yang jauh lebih tinggi kelihayanya Pasti mereka akan mengalami kesulitan Menghadapi Dewa maling pun saat itu keduanya tak mau bertindak gegabah Tombak Trisula di tangan Dewa maling bersiut-siut laksana hujan mencurah Sepasang iblis bertina bergerak gesit Hanya bayangan warna baju mereka yang kuning kini yang kelihatan berkelebat kian kemari Dewa maling mempercepat putaran serahganya Dia tahu dirinya berada di atas angin dan kedua lawan tak berani maju mendekatinya Enam jurus berlalu Tiba-tiba terdengar suara dua pekek yang keras dan menegahkan bulu Roma Di saat itu pula bayangan-bayangan kuning lenyap dari hadapan Dewa maling Sepasang iblis bertina laksana gaib Dewa mating berlaku cerdik Dia tak mau menghentikan putaran tombak yang sekaligus melindungi tubuhnya Sambil terus berbuat begitu sepasang matanya berputar memandang berkeliling dengan tajam Sebelum dia berhasil mengetahui di mana kedua lawannya berada mendadak setiup angin dingin berhembus keras dari samping kiri Dewa maling terkejut Tombak terisulah hampir saja terlepas dari tangan kanannya Namun dia selamat dari pukulan es iblis yang amat berbahaya yang telah dilepaskan oleh Nila Maharani dari atas cabang pohon di sebelah kiri sana Sebenarnya tombak mustika itulah yang telah menyelamatkan Dewa maling Kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri mungkin dia sudah mendapat celaka saat itu Baru terlepas dari bahaya maut itu Dewa maling dibikin kaget lagi oleh kiblatan sinar kuning yang datang dari samping kanan Sekali lagi tombak terisulah dibabatkannya Meskipun kali ini untuk kedua kalinya dia berhasil menyelamatkan diri Namun Dewa maling menjadi gugup sewaktu dari depan dan dari belakang kembali setiup angin dingin luar biasa menyambar dan dari depan selarik sinar kuning meneru Hanya ada dua jalan untuk menyelamatkan diri dari dua serangan ganas meminta jiwa itu Pertama memutar tombak terisulah Namun ini masih memberi kesempatan salah satu serangan akan melanda tubuhnya Dewa maling Yaitu bila gerakannya menangkis kalah cepat dengan perbawa dua serangan tersebut Kera kedua ialah dengan melompat ke atas Dan Kera inilah memang yang paling baik Tanpa membuang tempo lagi Dewa maling menjejakan kedua kakinya Sambil memutar tombak terisulah di sekeliling tubuhnya Dewa maling melesat ke udara setinggi tujuh tombak Buk Satu pukulan keras menghantam bahu kanan Dewa maling Tulang selangkanya patah remuk Jerit Dewa maling setinggi langit Ketika dia terguling di tanah dan bangun dengan tertatih-tatih baru disadarinya bahwa tombak terisulah tak ada lagi dalam genggaman tangan kanannya Dia memandang ke depan Senjata mustika itu kini dilihatnya berada di tangan Nila Maharani yang berdiri dengan bertolak pinggang dan menyunggingkan senyum mengejek Dewa maling menggerutu setengah mati Pada waktu dia melompat ke udara tadi Nila Maharani yang berada di belakangnya tanpa diperhitungkan lagi oleh Dewa maling Telah menyusupkan satu pukulan tapi tangan yang keras dan sekaligus berhasil merampas tombak terisulah dari tangan Dewa maling Manusia-manusia haram jadah Maki Dewa maling secara menggerakkan tangan mengeluarkan senjatanya yakni sebuah suling berwarna hijau dan mendekatkannya ke bibir Sebelum Dewa maling meniup senjata itu, Nila Maharani telah menyerbu dengan tombak terisulah Keparat, Maki Dewa maling Dia terpaksa melompat jauh dan sejak detik itu tak punya kesempatan lagi untuk mempergunakan suling hijau Karena setiap saat dia dibikin sibuk oleh serangan tombak terisulah yang menderu ditambah pula dengan pukulan-pukulan tangan kosong Nila Maharani yang ikut bantu kakaknya Kalau aku bertahan terus, lama-lama aku bisa mampus percuma di sini, membatin Dewa maling baju hitam Sambil mengelakkan satu tusukan tombak yang dilancarkan Nila Maharani Dengan gerakan yang tidak kelihatan oleh kedua lawannya, Dewa maling mengambil sebuah benda sebesar tutup botol berwarna hitam Betina-betina dan teriak Dewa maling baju hitam kemudian Jika kalian benar-benar lihai, tangkislah senjata rahasiaku ini Lalu dengan tangan kirinya Dewa maling baju hitam melemparkan benda tersebut Nila Maharani juga menyangka bahwa benda hitam itu betul-betul satu senjata rahasia Tak ayah lagi segera menyapu dengan tombak risula Begitu benda hitam dan tombak risula beradu, terdengar suara letupan dan asap hitam yang amat tebal Bertebar dengan cepatnya di seluruh tempat, menghalangi pemandangan metu yang bagaimanapun tajamnya Kurang ajar, kita tertipu seru Nila Maharani Dan betul saja, ketika asap hitam lenyap, Dewa maling baju hitam pun tak tampak lagi metu hidungnya di situ Tiga belas setelah berhasil menyelamatkan diri dari kematian di tangan sepasang iblis bertina dan mengobati lukanya Dalam hati Dewa maling baju hitam timbulah dendam kesumat untuk menuntut balas Di samping itu dia bertekad bulat untuk mendapatkan tombak risula kembali Namun disadarinya bahwa kedua hal itu tak mungkin terlaksana kalau hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri Untuk itu Dewa maling baju hitam segera menemui beberapa orang kawan satu alirannya Maka sewaktu hari menjelang malam, bersama orang-orang itu dia berunding di satu pondok Mengatur rencana batas dendam dan merampas tombak risula Mereka berjumlah empat orang, termasuk Dewa maling sendiri Di samping kanan Dewa maling duduk seorang laki-laki bertubuh kecil pendek atau lebih tepat kalau dikatakan katai Si katai ini berkepala botak licin berkilat berlawanan dengan kepalanya yang licin pelontos itu Mukanya penuh ditumbuhi berwok atau cambang bawuk yang meranggas liar karena tak pernah dicukur Siapakah adanya pemuda ini? Dia adalah Warok Kate, seorang pemimpin rampok jahat yang bersarang di hutan Jatilua Ilmunya tinggi karena dulu dia adalah seorang murid pertapa sakti yang kemudian menyeleweng jadi orang jahat Mengenai Warok Kate ini bacalah jelit ke satu cersil mahsa kelut, pedang sakti keris ular mas Karya Bastian Tito, orang kedua yang duduk di sebelah kiri Dewa maling baju hitam ialah seorang laki-laki yang cuma punya satu mata Matanya yang sebelah kanan hanya merupakan rongga hitam yang mengerikan Seperti Warok Kare, dia pun memelihara berwok yang teramat lebat Tampangnya bukan saja seram tapi juga bengis kejam Dia bernama Barakaseta, yang mendapat julukan buaya mati satu dari Kaliprogo karena bersama beberapa anak buahnya dia sejak lama menjadi buaya sungai yang ditakuti Siapa atau perahu mana saja yang melewati Kaliprogo, pasilah akan dirampok dan para penumpangnya dibunuh dengan semena meni sekalipun mereka menyerahkan barang-barang secara sukarela Orang ketiga duduk di depan maling baju hitam Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya senantiasa pucat macam orang mau, mati besok sedang sepasang matanya selalu saja berair Dia mengenakan jubah, ungu gelap Namun tak satu orang pun yang tahu Dia dikenal dengan nama gelaran yaitu setan ungu muka pucat Manusia ini bukan bangsa maling atau perampok ataupun buaya air Namun dia merupakan seorang tokoh golongan hitam yang banyak hubungan rapat dengan orang-orang jahat Nah, kalian sudah tahu jelas siapa musuh yang bakal kita hadapi Kedua iblis bertina itu memang sakti dan berkepandaian tinggi Tapi dengan tipu daya serta jumlah kita yang berempat ini masakan keduanya bisa berkutik Memang, aku sendiri punya dendam kesumat terhadap mereka sejak tiga bulan lewat Kata buaya mati satu kali perugu Nah, apalagi kalau begitu Dendam kesumat apakah tanya dewa maling pula Suatu hari anak buahku merampok habis-habisan sebuah perau dagang di muara kali perugu Tahu-tahu muncullah kedua iblis haram jadah itu memperteli hasil rampokan mereka Anak buahku melawan Lima orang dibunuh mentah-mentah Seorang masih sanggup melarikan diri dengan jalan menyelam di sungai secara diam-diam Lalu melaporkan kejadian itu kepada aku Sewaktu aku mendatangi muara sungai Bangsat-bangsat bertina itu sudah kabur bersama barang-barang rampokan Sunyi sejenak, lalu terdengar warok Kate bertanya Kapan kita akan mendatangi tempat mereka? Malam ini juga, warok Lebih cepat lebih baik jawab dewa maling baju hitam Seret Warok Kate mencabut gelolok besar di pinggangnya Sambil merabah-rabah bagian yang amat tajam dari senjata itu Dan sambil menyering Lady A berkata Tenanglah, golok Malam ini kau bakal minum darah segar Lalu dengan tertawa mengekeh disarungkannya senjata tersebut ke tempatnya kembali Mari kita berangkat Kata dewa maling baju hitam seraya berdiri Sebelum tiga orang lainnya sempat ikut berdiri dari ambang pintu Terdengar suara menegur Seorang tamu datang Masakan suon ruah hendak pergi begitu saja? Sungguh tak ada peradatan Dewa maling baju hitam terkejut Dia saling pandang seketika dengan ketiga kamratnya Lalu memandang ke pintu dan membentak Siapa di luar seorang tamu? Siapa nama dan datang dari mana? Tanya dewa maling lagi Sambil bertanya begitu diberikannya isyarat pada waroket untuk keluar lewat pintu belakang dan menyelidik Aku datang dari kota raja Terdengar sahutan si tamu malam yang masih berada di luar pondok Aku diutus oleh Mapatih Jayang Rono untuk bicara empat metu dengan kau, dewa maling Dewa maling memberi isyarat sekali lagi dan kini buaya matu satu Dari kali progo serta setan ungu muka pucat keluar pula meninggalkan tempat itu hingga dewa maling tinggal seorang diri Sebelum kuizinkan kau masuk, sebutkan dulu kau punya nama kata dewa maling Amat pentingkah namaku bagimu, dewa maling Penting atau tidak aku harus tahu Lekas katakan Namaku Irosa Bleng Bagai dipakukan kedua kakinya ke lantai pondok demikianlah terkejutnya dewa maling baju hitam Dia memandang berkeliling dan diam-diam merasa menyesal mengapa telah menyuruh ketiga kamratnya meninggalkan pondok Hingga dia tinggal sendirian di situ dalam kekhawatiran yaitu setelah mendengar orang di luar pondok menyebutkan namanya Pendekar 212 Milosa Bleng kata dewa maling pula Aku tidak menyangka kalau kau ada hubungan dengan Mapatih Jayang Rono Ada perlu apakah kau mencariku? Aku sudah bilang ingin bicara empat metu dengan kau Kau tak usah khawatir pembicaraan kita akan didengar orang Tiga kawanku sudah kusuruh pergi Masuklah kata dewa maling dan diam-diam dikeluarkannya seruling hijau yang berisi racun jahat lalu menunggu Irosa Bleng di depan pintu Begitu si tamu masuk akan segera disemburnya dengan racun tersebut Di luar pondok, warok keit dan buaya matu satu dari kali progo serta setan ungu muka pucat merasa amat heran Meskipun dia jelas mendengar percakapan antara dewa maling dengan tamu yang mengaku bernama Irosa Bleng itu Tapi ketiganya sama sekali tidak melihat pendekar 212 Irosa Bleng Sementara itu di dalam pondok dewa maling sudah siap-siap dengan suling hijaunya yang beracun Dia tersentak seperti disengat kalah sewaktu tahu-tahu di belakangnya terdengar suara orang menegur Ah! Aku tak tahu kalau kau menunggu di pintu depan Harap maafkan karena aku masuk lewat pintu belakang Dewa maling menoleh Seorang pemuda berambut gondrong dilihatnya berdiri menutupkan pintu sambil menyeringai kepadanya Kau, kau pendekar 212 Irosa Bleng tanya dewa maling Pemuda itu menggaru kepalanya lalu mengangguk Selama ini dewa maling hanya mendengar nama dan kehebatan pendekar 212 Irosa Bleng dan tak pernah melihat orangnya Kini berhadapan dengan pemuda berambut gondrong dan bertampang seperti orang dogol itu Mana dia mau percaya kalau pemuda itulah pendekar 212 Irosa Bleng? Rasa ngeri yang sebelumnya menyungkup diri dewa maling dengan serta merta lenyap Dan suaranya pun kembali garang, beringas Katakan urusanmu Irosa Bleng melangkah beberapa tindak lalu baru menjawab Urusanku sedikit sekali, dewa maling Hanya dengan tiga patah kata Bilang Kembalikan tombak Trisla Sepasang bola matu dewa maling memandang menyorot pada pemuda di hadapannya Betul kau diutus oleh Jayang Rono Wiro mengangguk Dewa maling tertawa gelap-gelap hingga seluruh pondok bergetar Aneh kata dewa maling pula Seorang pendekar yang selama ini ditakuti dan menggetarkan dunia perselatan kiranya hanya kacung buruk seorang patih belaka Di AJ, demikian rupa pendekar 212 Wiro Sableng bukannya marah malah ikut tertawa gelap-gelap hingga dewa maling merasa bagaimana lantai pondok yang dipijaknya jadi bergetar keras Kacung atau apapun kau bilang yang penting lekas serahkan padaku Tombak Trisla kata Wiro kemudian setelah menghentikan tawanya Aku khawatir senjata itu tidakkah sampaikan pada Seng Patih Tapi kau boyong sendiri ujar dewa maling pula Wiro menyeringai Lekas serahkan apa yang kuminta Tombak Trisla sudah kuberikan pada rana belambang Patih itu menipumu Tentu dia bermaksud mengadu domba kau dengan aku Wiro tertawa lalu berkata Trisla yang kau berikan pada Pangeran Hianat itu adalah yang palsu Mana yang asli? Hem, rupanya kau tahu juga mana asli mana palsu Dengar sobat, jika aku terangkan yang sebenarnya padamu apakah kau mau segera angkat kaki dari sini? Belum tentu Jangan keras kepala Sepuluh macamu bisa ku hantam sekaligus ancam dewa maling Dua puluh macamu sanggup ku labrak dalam satu jurus balas Wiro senaknya Trisla yang asli telah dirampas oleh sepasang iblis betina Kata dewa maling dengan geram Sekarang angkat kaki dari hadapanku Jangan bicara bohong Dewa maling memperingatkan Wiro Sableng Saat itu pintu belakang dan pintu depan pondok terbuka Warok keit dan buaya matu satu berdiri di belakang pendekar 212 sedang dari pintu depan masuk setan ungu muka pucat Seraya menutupkan pintu setan ungu muka pucat berkata Manusia keras kepata macam dia ini pantasnya diberi hajaran saja, dewa maling Wiro Sableng mengeluarkan suara bersiul dan menggoyangkan kepalanya pada setan ungu muka pucat lalu berkata Manusia muka sepucat kain kafan Untung kau membuka mulut bicara Kalau tidak pasti aku sudah menyangka kau adalah mayat hidup habis berkata begitu Wiro Sableng tertawa gelak-gelak Medibah bentak setan ungu muka pucat dengan amat marah Darahnya naik ke kepala tapi parasnya masih tetap saja pucat pasi Dia maju ke muka Dengan jari-jari tangannya yang berkuku panjang hendak dicengkeramnya muka pendekar 212 Namun gerakannya itu terhenti oleh seruan dewa maling baju hitam Jangan kesusu, sobatku Kalau dia mau bergabung dengan kita, kita ampunkan jiwanya Dewa maling berpaling pada Wiro dan bertanya Bagaimana? Kau bersedia ikut kami ke tempat sepasang iblis bertina guna merampas tombak Trisla Siapa sudi sahut Wiro tegas? Kau bangsat manusia licik Juga kawan-kawanmu yang tiga ini Dan aku tetap yakin bahwa senjata mustika itu ada padamu Kalau begitu mampuslah bersama keyakinanmu itu bentak satu suara di belakang pendekar 212 Satu benda kemudian terdengar bersyur ke arah pemuda ini Tanpa menoleh dari suara sambaran angin Wiro Sableng dapat mengetahui bahwa yang menyerangnya dari belakang adalah warokit Dengan cepat pemuda itu bergerak ke kanan Bila dirasakannya senjata lawan lewat Secepat kilat dia berbalik dan menendangkan kaki kanannya Maka terdengarlah keluh kesakitan warokit Golok besar yang dipakainya untuk menyerang terlepas mental sedang lengannya sakit bukan main akibat pendangan lawan Kalau mau menyerang dari depan Sobat Bukan secara licik seperti itu Kini terbukalah netu semua orang yang ada di situ Warokit seorang kepala rambok berilmu tinggi dan luas pengalaman Bagaimana dia bisa dihajar hanya dalam satu gebrakan saja Rupanya nama Wiro Sableng yang digelari pendekar 212 tidak kosong belaka Kawan-kawan, mari kita kemusbangsat kurang ajar ini teriak Dewa Maling Baju Hitam Dengan senjatanya yang berbentuk suling hijau dia mengirimkan satu tusukan ke dada pendekar 212 Kalau tadi dia merencanakan untuk menyembur muka pemuda itu dengan racun senjata tersebut Kini hal itu tak berani dilakukannya karena khawatir akan mencelakakan kawan sendiri Tusukan yang dilancarkan Dewa Maling adalah satu tusukan kilat yang berbahaya Namun tidak demikian mudah untuk merobohkan murid yang sintogenreng dengan satu kali serangan kilat itu Sambil berkelit Wiro menerpa ke arah setan ungu muka pucat yang hendak membokongnya dari samping Buk! Dua kepalan sama-sama beradu Setan ungu muka pucat terkejut dan menggigit bibir agar keluh kesakitan tidak keluar dari mulutnya Tubuhnya terhuyung dan ketika diperhatikan ternyata kulit tangannya telah lecet merah Melihat ini setan ungu muka pucat segera mengeluarkan senjatanya yakni sebuah tasbih berwarna ungu Sementara itu buaya mati satu dari Kaliprogo telah pula mencabut pedang besar sedang warokit setelah mengambil senjatanya yang tadi terlepas Terus pula menyerbu Dalam pondok yang sempit itu dengan tangan kosong pendekar 212 dikeroyok oleh empat tokoh silat gelolongan hitam yang berkepandaian tinggi Wiro tahu adalah gila kalau dia menghadapi keempat lawannya dengan terus mengandalkan tangan kosong Dalam dua atau tiga jurus pasti tubuhnya akan kena disate senjata-senjata lawan Karena dia tak bisa menggerakkan tangan untuk melepaskan pukulan-pukulan sakti maka tanpa membuang waktu lagi Pemuda ini segera mencabut kapak maut naga geni 212 dan balik pinggangnya Sinar putih pun berkiblat Awas kapak naga geni 212 seru setan ungu muka pucat memberi ingat kawan-kawannya Peringatan itu tak ada gunanya karena sesaat kemudian terdengar suara keras yang dibarengi dengan pekek baraka seta atau buaya mati satu dari Kaliprogo Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang, dada mandi darah Tersandar ke dinding pondok dan akhirnya roboh ke lantai tanpa berkutik lagi Kekalapan Dewa Maling Baju Hitam melihat kematian kamratnya membuat dia melupakan keselamatan kawan-kawannya yang masih hidup Dengan serta merta ditiupnya sulinya Sinar hijau bertabur manik-manik merah menyembur ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Wiro sudah maklum betapa jahatnya racun dalam sinar itu dengan serta merta menyapukan kapak naga geni 212 ke kiri Keseluruhan sinar hijau dan manik-manik merah tersapu ke kiri di mana setan ungu muka pucat berada Tak ampun lagi begitu racun tersebut tercium olehnya, setan ungu muka pucat terbatuk-batuk beberapa kali Dari mulutnya terdengar suara seperti mau muntah Tubuhnya tergelimpang Mukanya berubah biru sedang dari selah bibir membasai ludah Dewa Maling Tindakanmu gegabah sekali teriak Warok Kate yang jadi penasaran melihat setan ungu muka pucat yang tak mungkin diselamatkan lagi jiwanya Terpaksaku batalkan niat untuk ikut bersamamu kau bertempurlah seorang diri melawan pemuda itu Habis berkata demikian Warok Kate memutar tubuh dan melabrak pintu pondok, lenyap di kegelapan malam Melihat ini lumerlah nyali Dewa Maling baju hitam Segera pula dia memutar tubuh Tapi Wiro Sableng mana mau memberi kesempatan lari pada yang satu ini Sebelum Dewa Maling mencapai pintu, kapak naga geni 212 telah membabat putus salah satu kakinya Dewa Maling terbanting di tanah dan menjerit-jerit kesakitan Kalau kau terangkan di mana tombak Trisula yang asli, aku akan selamatkan jiwamu, kata Wiro Setan alas Aku sudah bilang senjata itu dirampas oleh sepasang iblis bertina tanda seru Di mana tempat kediaman mereka? Tanyalah sama setan neraka jawab Dewa Maling Racun kapak naga geni 212 masuk ke jantungnya dan detik itu juga manusia ini pun meregang nyawa Wiro menggeledah pakaian Dewa Maling Tombak Trisula tak ditemuinya 14. Menurut keterangan yang didapat oleh pendekar 212 Wiro Sableng, tempat kediaman sepasang iblis bertina terletak di daerah berbukit-bukit di seberang hutan bintaran 5 hari mengadakan penyelidikan dia sama sekali tak berhasil menemukan sarang kedua gadis jahat tersebut Selama ini Wiro telah mendengar perbuatan-perbuatan kejam yang pernah dilakukan oleh sepasang iblis bertina Ada hal yang mengherankannya, kenapa justru laki-laki muda dan yang bertampang gagah yang selalu menjadi korban kedua gadis tersebut? Hari ke-6 berlalu Wiro Sableng memutuskan bila sampai hari ke-7 dia masih belum berhasil menemukan kedua orang yang dicarinya itu Dia akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari keterangan lain yang lebih jelas mengenai mereka Demikianlah pada pagi hari ke-7 itu Wiro Sableng baru saja selesai mandi di dalam telaga puteri Intan Dewi Kaki yang terletak di hutan bintaran sewaktu sepasang kaki putih mulus dilihatnya melangkah lembut di antara semak-semak jauh di hadapannya Pemuda itu cepat naik ke darat dan mengenakan pakaiannya, lalu menunggu dengan tenang Namun ketenangan hati pendekar muda ini hanya sejenak Dadanya berdebar sewaktu pemilik kaki yang bagus tadi muncul di balik sepatang pohon besar Ternyata dia adalah seorang darah berparas cantik sekali Wiro mengingat-ingat beberapa orang gadis cantik yang pemah ditemuinya Namun harus diakuinya bahwa yang satu ini adalah yang paling cantik yang pernah dilihatnya Gadis ini mengenakan pakaian berbentuk jubah pendek berwama biru tua berbunga-bunga kuning Di tangan kirinya ada sebuah kendi besar Darah ini kelihatan terkejut dan menghentikan langkahnya sewaktu sepasang matanya yang bersinar beradu pandang dengan pendekar 212 Di pagi yang segar, bertemu dengan seorang darah jelita sungguh indah sekali rasanya hidup ini Kata pendekar 212 laksana seorang penyair Dia tersenyum Nona, siapakah kau tanya Wiro Sableng Seraya melangkah mendekati si gadis Sang gadis undur beberapa tindak Wiro tertawa Kau datang ke sini tentu untuk mengambil air Ambillah Dan kau tak usah peduli aku kalau memang tak sudi bicara atau takut padaku Aku tak akan mengganggumu Pemuda ini membalikan badan dan merapikan pakaiannya Didengarnya gadis itu melangkah ke tepi telaga Lalu didengar mia suara kendi dimasukkan ke dalam air telaga Sewaktu Wiro Sableng berpaling, dilihatnya gadis itu memandang tepat-tepat padanya Si gadis membuang muka sewaktu pandangan mereka saling bentur Kalau dilihat membuang muka Orang melengah memperhatikan, kata Wiro dalam hati Kemudian tanpa acuhkan gadis itu dia melangkah pergi Adalah satu hal yang membuat dia terkejut sewaktu didengar mia gadis itu berseru Saudara, tunggu tanda seru Wiro Sableng berpaling Ada apakah? Kau jangan jalan ke arah sana Eh, terima kasih atas nasihatmu Kalau aku boleh tanya memangnya kenapa tanda tanya-tanya Wiro Daerah sebelah sana berbahaya Jawab si gadis raya bangkit dari tepi telaga karena kendi yang diisinya telah penuh dengan air Hem, begitu? Banyak binatang liarnya tanya Wiro lagi Bukan, jawab si gadis Di situ daerah kediaman dua gadis jahat Wiro Sableng melangkah kehadapan si gadis Dari mana kau tahu? Aku tahu apa yang terjadi di sini dari guruku Beliau yang menceritakan Siapa nama gurumu tanya Wiro lagi Maaf, tak bisa ku beritahu Kau tahu betul tempat kediamannya sepasang iblis bertina itu? Si gadis menggeleng Tapi percayalah, katanya Mereka sering muncul di jurusan yang tadi hendak kau tempuh Kau dan gurumu tinggal di sekitar sini? Ya Setiap hari aku ke sini mengambil air Wiro Sableng hendak menanyakan sesuatu tapi tak jadi Di belakangnya, kira-kira lima tombak jauhnya Didengah mia suara gemerisik ranting-ranting Dia berpaling dengan cepat lalu melompat ke jurusan ranting dan semak tak berlukar Jelas dilihatnya bayangan kuning berkelebat Namun aneh ketika dia sampai di situ bayangan tersebut lenyap laksana di telan bumi Wiro ingat pada keterangan yang diterimanya yaitu bahwa sepasang iblis bertina senantiasa mengenakan jubah kuning Bukan mustahil bayangan kuning tadi adalah bayangan salah seorang dari mereka Dengan perlahan-lahan dia kembali menemui si gadis Dilihatnya gadis ini berdiri menggigil dengan muka pucat Tak usah khawatir Tak ada apa-apa, kata Wiro menenangkan Waktu aku bicara tadi, sekelebatan ku lihat sesosok tubuh berbaju kuning Aku takut sekali, saudara Pasti dia Pasti gadis jahat itu Kau ditipu pemandanganmu sendiri, Nona Kata Wiro meski hatinya sendiri tidak enak Aku sudah memeriksa tempat sekitar situ Tak ada siapa-siapa Aku harus kembali cepat-cepat Tapi, tapi, aku takut pulang sendirian Mari kuantar, kata Wiro Sableng pula Tanpa banyak cerita lagi kedua orang itu meninggalkan tempat tersebut Tak selang berapa lamanya, di hadapan serumpun semak melukar lebat gadis itu berhenti Dengan tangan kanannya disibakannya semak-semak tersebut lalu berpaling pada Wiro dan berkata Masuklah Tempat tinggalmu di sini Tanda tanya Jawaban si gadis tak terdengar Wiro menyeruak di antara semak-semak lalu masuk ke dalam Dia melangkah mengikuti gadis itu menyusuri sebuah lorong batu yang bersih dan bagus Hingga akhirnya sampai di sebuah ruangan besar yang diterangi oleh sebuah pelita aneh Pelita itu merupakan sebuah kayu hijau yang ditancapkan di dinding ruangan Bau harum aneh menyentuh penciuman Wiro Sableng Dia memandang berkeliling Ruangan itu indah sekali Si gadis menyuruhnya duduk Berada sendirian di dalam ruangan itu Wiro merasakan ada kelainan dengan aliran darahnya Untuk beberapa lamanya diperhatikannya pelita aneh di dinding yang dilihatnya semakin redup Cahayanya sedang bau harum semakin mempengaruhi dirinya Darahnya menyentak-nyentak dan nafasnya memburu panas Semua ini menimbulkan tanda bahaya dalam hati Wiro Segera dikerahkannya tenaga dalam dan ditutupnya penciumannya Selang beberapa ketika si gadis muncul kembali Dia mengenakan pakaian yang sama dengan sebelumnya Namun kali ini kelihatan lebih tipis hingga sinar lampu yang redup sekalipun sanggup merambas memperlihatkan sekujur tubuhnya Sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng menyipit Gurumu mana tanya Wiro Aku lupa mengatakan sesuatu tentang guruku Kata gadis itu seraya duduk di hadapan pendekar 212 Ada apa dengan dirinya? Dia kejam sekali Sejak aku dewasa tak pernah boleh berhubungan dengan laki-laki Kau tentu tahu bagaimana perasaan seorang darah yang sudah menginjak alam dewasa seperti aku ini Aku mengerti, sahut Wiro, tapi mengapa gurumu bertindak demikian? Aku sendiri tidak tahu titik Koma jawab gadis itu sambil menundukan kepala Gurumu melarang kau berhubungan dengan laki-laki Lantas kenapa kau berani membawa aku kemari? Beliau sedang bertapa Lusa baru kembali Hem titik Koma gumam Wiro Seorang gadis cantik, berpakaian tipis menggiurkan dan menyatakan perasaannya tentang kerinduan terhadap seorang laki-laki kepada seorang laki-laki Aliran darah Wiro Sableng semakin menggelora panas Denyut nadinya tambah cepat Dan di antara kesemua itu perasaan adanya bahaya semakin besar Dia ingat bagaimana dulu dia tenggelam dalam pelukan tubuh telanjang seorang darah yang kemudian darah itu ternyata hendak merenggut jiwanya Apakah gadis yang satu ini pun hendak berbuat begitu pula? Eh, kau masih belum menerangkan namamu Kata Wiro memecah kesunyian di antara mereka Sebutkan namamu dulu Sahut si gadis merajuk Aku Wiro Si gadis mengangkat kepalanya Wiro apa tanyanya? Wiro Sableng Meski bibir si gadis merekahkan senyum namun sepasang metu Wiro Sableng tak bisa ditipu Pada bola-bola metu gadis di hadapannya itu ada pantulan sinar aneh saat itu dan genta tanda bahaya semakin keras mengumandang di telinganya Menyuruhnya berhati-hati Namamu sendiri siapa? Nona komat Tanya Wiro setelah dia memperkenang diri Sementara itu jalan pernafasan hidungnya masih terus ditutup Milamaharani titik Koma kata gadis itu menyebutkan namanya Nama bagus, puji Wiro Lalu dilihatnya gadis itu berdiri dan sinar lita hijau kembali merambasi tubuhnya yang bagus Aku sudah menyiapkan minuman di dalam Mari masuk ke ruang sana, Wiro, kata nila maharani Nafasnya menghembus panas di wajah pendekar 212 Wiro berdiri dan mengikuti gadis itu Jika ini adalah satu tipuan Nona, kata murid yang sintogen deng ini dalam hati, kau bakal mampus percuma Ruangan yang mereka masuki juga diterangi oleh pelipta aneh bersinar redup Satu-satunya perabotan yang ada di situ hanyalah sebuah tempat tidur Bagian kepala tempat tidur yang bagus berseperai kuning itu berbentuk meja panjang di mana terletak dua buah cangkir Wiro merasa tidak enak begitu melihat wama seperai di hadapannya Namun seolah-olah tak ada apa-apa dengan tenang dia duduk di tepi terlipat tidur sewaktu nila maharani mempersilahkannya Meski saat itu perasaan adanya bahaya semakin keras namun sebegitu jauh Wiro Sableng belum mengetahui siapa sebenarnya darah jelita yang bernama nila maharani itu Silahkan minum, Wiro Katanila maharani sambil menyerahkan salah satu cangkir ke tangan pendekar 212 Kaki kirinya dipangkukan di atas kaki kanan hingga betis dan pahanya yang putih tersingkap menantang Wiro Sableng mendekatkan bibir cangkir ke bibinya Matanya melihat cairan teh wangi yang ada dalam cangkir itu berwarna aneh, agak berminyak-minyak di sebelah atasnya Dia yakin minuman itu telah dicampur dengan racun jahat namun selama kapak naga geni 212 masih tersisip di pinggangnya Selama senjata ampuh penangkal segala macam racun itu masih ada padanya, dia tidak takut racun jahat apapun di atas dunia ini Tanpa ragu-ragu diteguknya teh itu sampai habis Perutnya terasa hangat Kemudian dia rigagang kapak naga geni 212 dirasakannya hawa dingin menyelusup ke dalam perutnya Untuk beberapa ketika dia merasa seperti digelitik kemudian segala sesuatunya seperti biasa kembali Hawa dari kapak naga geni 212 telah punahkan racun jahat dalam perutnya Tehmu enak sekali dan terima kasih, kata Wiro waktu mengembalikan cangkir kepada Nila Maharani Untuk beberapa lamanya kedua orang itu berdiam diri Wiro, hem, dapatkah kau membayangkan bagaimana jadinya jika satu aliran arus sungai terus-menerus dibendung? Pertanyaanmu agak aneh, sahut Wiro Tapi memang aku bisa membayangkan Dapat pula kau bayangkan bagaimana akibatnya Air akan naik dan lambat laun walau bagaimanapun kuatnya bendungan pasti akan meledak pecah Nila Maharani menganggukan kepalanya Itulah yang terjadi selama ini dengan diriku, Wiro Guruku melarang aku berhubungan dengan laki-laki Melarang, melarang dan akhirnya sewaktu aku berhadapan dengan seorang laki-laki Dengan seorang pemuda macamu ini, aku tidak tahan Wiro Mungkin ini adalah ucapan yang tidak pantas tapi aku benar-benar tidak tahan Wiro Sableng menggeser duduknya sewaktu Nila Maharani menangis terseduh-seduh Kau seorang yang suka berterus terang, kata pendekar 212 pula seraya memegang bahu gadis itu Betapa lembutnya daging tubuhnya Aku senang pada orang yang bersifat seperti itu Kau senang pada diriku, Wiro? Ya, oh Nila Maharani menjatuhkan kepalanya kepada pendekar 212 dan dirangkulnya pemuda itu erat-erat Wiro mengelus punggung gadis ini Perlahan-lahan dibukanya jalan pernafasannya Terciumlah betapa harumnya rambut Nila Maharani Diciumnya kepala gadis itu Tiba-tiba dengan kebinalan seorang gadis yang telah berubah laksana seekor singa kelaparan Nila Maharani merangkul tubuh Wiro dan menggulingkannya di pembaringan Kau harus melakukannya untukku, Wiro Kau harus melakukannya untukku Sepasang kaki Nila Maharani melejang-lejang Menggapai disela-sela kaki Wiro Sableng Nafasnya membara Untuk sekejap Wiro Sableng lupa diri Nafsunya menggelora Kedua tangannya menggerayang di atas tubuh si gadis Tapi tiba-tiba laksana disengat ratusan kalajengking secara sekaligus Wiro Sableng tersentek dari atas pembaringan Matanya memandang membelalak pada tubuh Nila Maharani yang terbaring di atas tempat tidur yang saat itu hampir tiada tertutup lagi Manusia dajal hinagina Jadi, jadi kau adalah seorang laki-laki tanda seru Gila Terkutuk teriak Wiro Sableng Nila Maharani memekik marah Dia melompat hendak menangkap tubuh pemuda itu dengan kedua tangannya yang terpentang lebar Tapi Wiro membantingkannya ke dinding Untuk kedua kalinya Nila Maharani memekik dan yang sekali ini dari kedua tangannya menyambar dua larik sinar kuning Pukulan es iblis Ruiro Jadi kau salah seorang dari sepasang iblis betina, hah? Nila Maharani memekik lagi macam kuda meringkik Wiro mengangkat tangan kanannya dan secepat kilat memukul ke muka Sinar putih bertabur dan ruangan itu menggelegar sewaktu pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro berhantaman dengan pukulan es iblis yang dilancarkan Nila Maharani Pendekar 212, takdir sudah menentukan bahwa riwayatmu berakhir di tempat ini Manusia banci keparat Dosamu tujuh kali lebih besar dari pelacur Mampuslah teriak Wiro seraya melepaskan pukulan sinar matahari sekali lagi Satu sinar yang menyilaukan memapas pukulan sinar matahari Satu benda bermata tiga hampir saja menyambar leher pemuda itu kalau dia tidak lekas-lekas melompat ke belakang Ketika dia memandang ke depan di samping Nila Maharani yang saat itu sudah mengenakan pakaian Berdiri seorang gadis berjubah kuning yang parasnya secantik Nila Maharani Dan di tangannya tergenggam sebuah tombak bermata tiga Tombak Trisla Senjata mustika inilah yang telah memapas musnah pukulan sinar matahari Wiro tadi Bergundal baju kuning bentak Wiro Kau tentunya juga seorang laki-laki seperti Dajjal satu ini Tutup mulut kotormu Bangsat teriak si jubah kuning yang memang adalah Nila Mahadewi Dia menerjang ke muka seraya melancarkan satu tusukan dengan tombak Trisla Di lain pihak Nila Maharani menyusul dengan satu serangan pukulan sakti yang hebat Satu teriakan dasyat keluar dari mulut pendekar 212 Terdengar suara menggaung Sinar putih berkiblat dan terang Tombak Trisla di tangan Nila Mahadewi terlepas mental Kakak, pemuda ini bukan tandingan kita Lekas lari lewat jalan rahasia seru Nila Mahadewi pada kakaknya Kedua gadis itu lari ke sudut ruangan dan sama-sama menekan dua buah tombol rahasia Dua buah pintu terbuka dan keduanya segera menghambur masuk ke pintu itu Namun pendekar 212 lebih cepat lagi Tubuhnya laksana terbang Dari mulutnya keluar suara suitan nyaring dan kapak naga geni 212 membabat ke muka Kedua kakak adik itu menjerit dan tergelimpang di mulut pintu rahasia Pinggang masing-masing hampir putus di landa kapak naga geni 212 Untuk seketika mereka masih kelihatan bergerak-gerak sesudah itu kaku tegang untuk selama-lamanya Pendekar 212 Wiro Sableng membungkuk mengambil tombak terisula yang tercampak di lantai Sementara kapak naga geni sudah disisipkannya kebalik pakaian putihnya Dia melangkah mendekati mayat Nila Mahadewi Dengan ujung tombak terisula disingkapkannya jubah kuning sebelah bawah gadis itu Eden Maki pendekar 212 Dia juga laki-laki Sialan Tanpa menunggu lebih lama lagi Wiro Sableng keluar meninggalkan tempat itu Sepasang iblis betina telah menemui ajalnya Dan tombak terisula harus segera diserahkannya pada Mapatih Jayang Rono di Istana Pajang Tamat